Sayap-sayap yang terkembang jili 17. Namun ki ajar paguhan masih saja mendesak, Puguh. Siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa ayahmu dan ibumu sibuk berusaha memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga? Puguh menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa ia harus menjawab pertanyaan gurunya. Karena itu, maka katanya kemudian, guru, guru memang tidak pernah mengatakannya. Tetapi aku sendiri tidak mengerti kenapa aku kemudian telah mengambil satu kesimpulan. Ki ajar paguhan mengangguk-angguk kecil. Namun kemudian katanya, Puguh. Aku tidak bermaksud mengatakan demikian. Jika ternyata kau mengambil kesimpulan seperti itu, maka aku harap bahwa kau tidak menjadi terlalu yakin. Apakah maksud guru aku salah menafsirkan keterangan-keterangan guru selama ini bertanya Puguh? Sebagian memang salah, jawab Ki ajar. Tetapi sebagian benar bukan bertanya Puguh. Ki ajar menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat menolak seluruhnya, karena nampaknya Puguh sendiri merasa sangat kecewa terhadap ayah dan ibunya yang memang terlalu bersikap keras terhadapnya, namun tanpa memberikan arah sama sekali bagi masa depannya. Bahkan Ki Rangga telah mendorong anak itu untuk memasuki lingkungan-lingkungan yang tidak terpuji. Namun dengan terhapusnya song lawa, maka Ki ajar paguhan merasa bersyukur. Lingkungan yang kelam yang sering dijelajahi Puguh menjadi berkurang. Dengan nada rendah, Ki ajar itu pun kemudian berkata, Puguh. Seperti sudah aku katakan, ada sesuatu yang penting untuk kau ketahui. Puguh termangu-mangu. Namun sikap gurunya yang bersungguh-sungguh itu memang sangat menarik perhatiannya. Karena itu maka ia pun telah duduk bersilah di hadapan gurunya sambil menundukan wajahnya. Sebagaimana sikap gurunya, maka Puguh pun menjadi bersungguh-sungguh. Puguh, berkata Ki ajar paguhan, ada kalanya kita harus menjumpai satu kenyataan yang tidak kita kehendaki. Puguh mengangkat wajahnya. Kerut di dahinya menunjukkan gejolak di dalam dadanya. Bahkan hampir di luar sadarnya ia berdesis, apakah guru membawa berita tentang ayah dan ibu? Ki ajar menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk kecil ia menjawab, ya, aku memang membawa berita tentang orang tuamu. Kenapa dengan ayah dan ibu, atau salah seorang dari mereka bertanya Puguh? Ibumu Puguh. Ternyata ibumu mengalami luka-luka berat dalam satu benturan kekerasan, jawab Ki ajar. Tetapi tanggapan Puguh memang agak mengejutkan gurunya. Puguh seakan-akan tidak menghiraukan sama sekali. Bahkan ia bertanya, apakah ibu sedang memaksakan kehendaknya kepada orang lain, namun ternyata orang lain itu memiliki kemampuan dan ilmu yang lebih tinggi? Mungkin satu pengalaman yang berharga bagi ibu. Dengarlah, berkata Ki ajar, telah terjadi pertempuran dalam arti yang sebenarnya antara ayah dan ibumu berserta beberapa kelompok orang yang berpendirian sama dengan kedua orang tuamu dengan orang-orang setanah perdikan. Tanah perdikan mana guru? Dan apa sebabnya pertempuran itu terjadi bertanya Puguh? Ki ajar paguhan termangu-mangu sejenak. Ternyata bukan saja tubuh Puguh yang terpisah semakin jauh dengan orang tuanya. Tetapi perasaannya pun rasa-rasanya menjadi semakin renggang. Puguh, berkata gurunya, di saat purnama penuh pada bulan ini, benturan itu terjadi. Ibumu memang seorang perempuan yang luar biasa. Ia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ilmu yang jarang ada duanya. Ibumu mampu melontarkan ilmu sejenis dengan ilmu gelap ngampar. Puguh mengangguk-angguk. Tetapi tanggapannya nampaknya tidak bersungguh-sungguh. Meskipun demikian tiba-tiba saja Puguh bertanya, jika ibu yang memiliki ilmu yang sangat tinggi itu terluka parah, bagaimana dengan ayah? Apakah ayah juga terluka parah? Ayahmu tidak terluka parah Puguh. Hanya ibumu yang terlibat dalam perang tanding dengan pemengku kepala tanah perdikan itu. Yang kebetulan juga seorang perempuan, berkata gurunya. Juga seorang perempuan, baru Puguh terkejut, jadi malam purnama itu terjadi perang tanding antara dua orang perempuan dan ibuku terluka parah. Keduanya terluka parah. Perempuan yang menjadi pemengku kepala tanah perdikan itu juga seorang perempuan yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, jawab gurunya. Puguh termangu-mangu sejenak. Tiba-tiba saja ia teringat kegelisahannya ketika malam purnama itu sehingga ia merasa seakan-akan malam telah menghimpitnya. Dengan gelisah malam itu ia berkeliaran di halaman. Berjalan ke sana kemari dan akhirnya tidur di serambi. Tetapi Puguh pun kemudian bertanya, kenapa terjadi pertempuran dengan tanah perdikan itu? Persoalan itu sudah lama terjadi, jawab gurunya, sebenarnya lah ibumu dan perempuan yang kini memangku jabatan kepala tanah perdikan itu telah memperebutkan hak atas tanah perdikan itu. Permusuhan. Yang berlangsung bertahun-tahun itu telah memaksa ibumu untuk berperang tanding dua kali dengan perempuan itu. Dua kali pula ibu dikalahkan, jawab Puguh tanpa mengangkat wajahnya. Kedua perempuan itu bersama-sama terluka parah. Tetapi menurut penilaian yang adil dalam perang tanding, ibumu memang kalah, jawab gurunya. Tetapi apakah ibu memang mempunyai hak atas tanah perdikan itu, atau ibu telah mengada-ada sehingga seakan-akan ibu memiliki hak atas tanah perdikan sehingga pantas untuk memperebutkannya bertanya Puguh. Ki ajar paguhan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, kau belum dewasa penuh Puguh. Pada saatnya kau akan tahu, dalam hubungan apakah hak itu ada pada ibumu. Jadi ibu memang berhak atas tanah perdikan itu desak Puguh. Ki ajar paguhan tidak menjawab. Tetapi dari ungkapan pada wajah gurunya Puguh itu menarik kesimpulan, ibu. Dan ayah tentu sedang berusaha merampas tanah perdikan itu. Ibu mengira bahwa tidak ada perempuan yang memiliki ilmu yang tinggi, sehingga ia menantang berperang tanding justru pada saat purnama penuh. Saat yang ibu anggap sebagai puncak kejayaan ilmunya itu. Namun perempuan itu ternyata memiliki ilmu yang lebih tinggi. Jangan kau anggap bahwa kesimpulanmu itu benar seluruhnya. Jika kemudian menjadi satu keyakinan bagimu, maka sulit bagimu untuk merubah pandangan itu, berkata gurunya. Apakah menurut guru, kesimpulanku itu salah bertanya Puguh. Aku tidak mengatakan seluruhnya salah tetapi juga tidak seluruhnya benar, berkata gurunya. Namun kemudian katanya, tetapi yang penting kau ketahui sekarang adalah bahwa ibumu terluka parah. Namun agaknya jiwanya masih akan dapat tertolong karena kakakmu, Kirandu Keling adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang dalam tentang pengobatan dan jenis obat-obatan. Tidak ada perubahan di wajah Puguh. Tidak nampak tersirat kegembiraan sebagaimana tidak tersirat kecemasan hatinya di saat ia mendapat berita tentang ibunya yang terluka parah. Seakan-akan jantung Puguh telah membeku sama sekali meskipun panggraitannya cukup tajam. Namun kiajar paguhan itu menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar Puguh kemudian bercerita tentang kegelisahannya di malam Purnama penuh Sehingga ia tidur di serambi dan baginya waktu itu, menganggap awan sebagai bayangan yang menakutkan. Dengan demikian kiajar paguhan dapat mengetahui betapapun jauhnya jarak antara orang tua dan anaknya, tetapi agaknya masih ada hubungannya yang paling halus di antara mereka sadar atau tidak sadar. Tetapi kiajar kemudian mendapat kesulitan ketika Puguh bertanya, di mana ibu sekarang guru? Sebagai seorang anak, agaknya aku wajib menengok ibu yang terluka parah, meskipun aku harus mengalami tekanan batin. Ayah tentu akan memaki-maki tanpa sebab apalagi jika ibu sedang dalam keadaan seperti itu. Aku tidak pernah merasa iri hati terhadap adikku yang lahir kemudian dan mendapat perhatian sepenuhnya dari ayah dan ibu. Tetapi sebenarnya aku pun tidak ingin selalu disakiti hatiku dengan tindakan dan ucapan yang kasar. Sekarang ibumu sedang mengalami pengobatan yang berat Puguh, sehingga Kirandu Keling berpesan, agar kau tidak usah datang menengoknya setidak-tidaknya untuk setengah bulan atau bahkan lebih, berkata gurunya. Demikian berat luka ibu bertanya Puguh. Ya, lawannya memiliki ilmu yang luar biasa, ia berhasil menusuk pangka leher ibumu menghunjam menyusuri masuk ke dalam rongga dadanya. Untunglah ujung pedangnya tidak mengenai bagian tubuhnya yang menentukan. Namun ujung pedang itu tidak saja tajam sekali, tetapi lukanya seperti luka bakar, berkata gurunya. Luka bakar? Apakah pedang itu panas bertanya Puguh? Itulah kelebihan ilmunya yang luar biasa itu. Pedang itu bagaikan membara. Dengan demikian, ada bagian tubuh. Ibumu yang mati karena luka bakar itu. Dengan demikian maka Kirandu Keling harus bekerja keras. Ia harus berbuat banyak sekali untuk menyelamatkan nyawa ibumu. Namun nampaknya Kirandu Keling itu akan berhasil, berkata gurunya. Baiklah, berkata Puguh tanpa memberikan kesan apapun, jika demikian aku akan menengok ibu setelah guru memberikan isyarat bahwa ibu telah dapat ditengok. Ki ajar paguhan mengangguk kecil. Katanya, baiklah Puguh. Pada saatnya aku akan memberitahukan kepadamu, agar kau menengok ibumu. Aku juga tidak tahu guru, kemana aku harus pergi untuk melihat ibu karena aku tidak pernah tahu. Pada saat ibuku dan ayahku itu berada di mana, berkata Puguh. Ki ajar termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, sudahlah. Hanya itulah yang dapat aku beritahukan kepadamu saat ini. Mungkin pada kesempatan lain, kita justru dapat pergi bersama-sama. Puguh itu pun mengangguk-angguk. Hari ini kita masih belum akan memasuki sanggar, berkata gurunya kemudian. Mungkin besok atau lusa. Bukanlah selama ini kau tetap berlatih? Puguh mengangguk-angguk. Katanya, segalanya terserah kepada guru. Baiklah. Untuk satu DUA hari ini, kau masih akan tetap berlatih sendiri, berkata Ki ajar. Namun tiba-tiba saja Puguh itu pun bertanya, guru. Apakah aku boleh menanyakan sesuatu tentang orang tuamu desis Ki ajar? Bukan guru, meskipun serba sedikit juga akan menyangkut orang tuaku, sahut Puguh. Bertanyalah. Jika aku menganggap pertanyaanmu patut dijawab, serta aku mengerti jawabnya, maka pertanyaanmu akan aku jawab. Tetapi jika aku tidak mengerti jawabnya, sudah barang tentu aku tidak akan menjawabnya, berkata gurunya. Guru. Apakah guru sependapat, bahwa padepokan kita ini masih saja harus dikelilingi oleh tanda-tanda maut seperti sekarang ini? Bahkan orang-orang kita tanpa segan-segan telah membunuh orang yang memasuki batas yang kita buat bertanya Puguh. Lalu ia pun meneruskan, bukankah pada suatu saat, sadar atau tidak sadar guru pernah mengatakan, bahwa hal seperti itu tidak boleh berlangsung terus. Ki ajar paguhan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku adalah gurumu di sini Puguh. Tetapi aku bukan pemimpin padepokan ini. Ayah dan ibumulah yang mengatur segala galanya. Jika ayah dan ibumu memisahkan padepokan ini dari pergaulan hidup yang wajar, maka tentu bukannya tanpa maksud. Apakah ayah dan ibu akan berani menolak jika guru pada suatu saat mengambil sikap bertanya Puguh? Soalnya bukan berani atau tidak berani, jawab ki ajar paguhan. Tetapi jika hal itu aku lakukan, akan dapat menimbulkan persoalan di antara orang-orang tua. Aku kira, timbulnya persoalan itu pada saat ini harus dihindari, jawab ki ajar paguhan. Sementara itu kehadiranku di sini adalah atas permintaan kirandu keling, sehingga akan ada tiga pihak yang berhubungan jika kita mengadakan perubahan sesuatu di padepokan ini. Puguh mengangguk-angguk kecil. Tiba-tiba saja anak muda itu teringat kepada dua orang yang dijumpainya di Song Lawa. Seandainya keduanya bukan orang berilmu tinggi, maka keduanya tentu sudah mati ketika mereka melintasi batas yang dipasang oleh orang-orang padepokan itu. Batas yang mereka tentukan sendiri. Namun Puguh itu masih juga berkata, Jika hal ini diketahui oleh pajang, maka pajang akan dapat mengambil tindakan khusus sebagaimana dilakukan atas Song Lawa. Meskipun padepokan ini tidak mengundang orang untuk melakukan kemaksiatan, tetapi pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kita terhadap mereka yang tidak bersalah itu tentu merupakan satu kejahatan. Meskipun orang-orang yang dibunuh itu tidak akan dapat memberikan laporan bahkan telah hilang untuk selamanya, namun apakah guru tidak memikirkan kemungkinan bahwa pada suatu ketika seseorang dapat lolos dan melaporkannya ke pajang atau seperti yang pernah terjadi, bahwa orang-orang kita lah yang telah terbunuh, karena kebetulan orang yang tidak sengaja memasuki lingkungan ini adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Ki ajar paguhan mengangguk-angguk. Katanya, sebenarnya kedua orang tuamu harus membuat pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Tetapi di sini diletakkan beberapa orang dengan perintah seperti itu. Mereka tidak akan dapat menentang guru. Selagi ayah dan ibu sekarang tidak dapat berbuat banyak karena keadaannya, maka guru dapat mengambil langkah-langkah tertentu, berkata Pugu. Bagaimana jika ayah dan ibumu nanti semibuh dari luka-lukanya dan terlepas dari kesulitan keadaan sekarang ini? Sudah aku katakan Pugu, aku tidak ingin berselisih dengan kedua orang tuamu justru karena kau adalah muridku. Kau bagiku adalah bukan saja seorang murid, tetapi kau sudah seperti anakku sendiri. Aku sudah mengatakannya kepada ayah dan ibumu, bahwa aku minta agar aku diizinkan untuk ikut serta menjadi orang tuamu, berkata Ki ajar paguhan. Karena itu, maka aku tidak akan berbuat sesuatu yang dapat menyakiti hati kedua orang tuamu itu. Pugu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, bagaimanakah jika bukan guru yang merubah tatanan di padepokan ini, tetapi kita sajalah yang meninggalkan padepokan ini. Ki ajar paguhan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kecuali kedua orang tuamu, aku telah berhubungan pula dengan kakekmu. Kirandu Keling Kirandu Keling lah yang telah membawa aku memasuki lingkungan keluargamu yang sebenarnya memang agak kurang sesuai dengan seleraku. Tetapi aku sudah berusaha menyesuaikan diriku. Namun demikian, aku tetap tidak mampu membentukmu menjadi manusia sebagaimana dikehendaki oleh kedua orang tuamu. Aku mengerti guru. Seharusnya aku menjadi seorang laki-laki yang kasar, garang, tidak berperi kemanusiaan dan yang mempunyai kegemaran memaksakan kehendakku kepada orang lain sebagaimana kedua orang tuaku. Sudahlah P.U.Guh, berkata Ki ajar paguhan, tenanglah. Kita akan memikirkan kemungkinan yang paling baik yang dapat kita lakukan selanjutnya. Tetapi bagaimanapun juga, kau tidak akan dapat memisahkan diri dari kedua orang tuamu, dari kakekmu dan dari lingkungan yang memang dibuat untukmu. Setidak-tidaknya untuk sementara. Tetapi ternyata P.U.Guh masih menjawab, Guru, aku memang tidak dapat memotong garis hubungan antara aku dan orang tuaku, menurut aliran darah di dalam tubuhku. Tetapi apakah aku harus berada dalam satu lingkungan yang sudah disediakan bagiku? Kenapa aku tidak dapat memilih lingkunganku sendiri? Guru, kita dapat membuat satu lingkungan sesuai dengan keinginan kita. Bukan kita yang harus terbenam dalam satu lingkungan yang tidak kita kehendaki. Ki ajar paguhan mengangguk-angguk kecil. Katanya, kau benar P.U.Guh. Tetapi kau harus memperhitungkan langkahmu sebaik-baiknya. Agaknya belum waktunya kau menentukan sikap meskipun bagi dirimu sendiri. Kau belum dewasa penuh meskipun penalaranmu tentang kehidupan ini cukup banyak. Tetapi kehidupan dari satu dua sisi. Belum kehidupan yang utuh. Bukankah itu disebabkan karena aku harus berada dalam satu lingkungan yang telah disediakan berkata P.U.Guh? Ya, jawab gurunya. P.U.Guh menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, Baiklah guru. Aku akan menunggu. Meskipun jika datang saatnya akulah yang akan menentukan waktu itu. Bukan sekedar menunggu. Ki ajar paguhan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu P.U.Guh pun mohon diri. Katanya, Aku akan berada di padepokan pertama. Suasananya lebih wajar dari padepokan ini. Ki ajar tertawa. Dengan nada rendah ia menjawab. Pergilah. Aku akan beristirahat. P.U.Guh pun kemudian meninggalkan gurunya di tempat yang memang dibuat terasing oleh kedua orang tuanya. Namun bagi P.U.Guh, gurunya adalah orang yang paling dekat dengan dirinya. Ia dapat berbicara sebagaimana bergetar di dalam dadanya. Ia dapat membuka perasaannya kepada gurunya. Tetapi justru tidak kepada kedua orang tuanya. Ketika P.U.Guh keluar dari ruangan itu, maka gurunya lah yang kemudian merenung. Menurut pengamatannya, P.U.Guh adalah seorang anak muda yang bagaikan sebatang pohon yang tumbuh dalam pusaran angin yang kencang, sehingga urat-uratnya melingkar-lingkar dan berputaran pula sebagaimana batangnya yang tidak tegak lurus menjulang ke langit. Hanya tangan tukang kayu yang baik dan telaten sajalah yang dapat mengerjakan kayu yang demikian sehingga dapat menjadi tulang-tulang rumah atau perkakas yang baik dan kuat. Tidak patah atau retak menyelusuri urat-urat kayunya yang melingkar-lingkar. Ternyata yang tumbuh di hati ki ajar paguhan adalah perasaan iba yang diwarnai dengan rasa kasihnya terhadap anak itu, justru karena keadaan anak itu hubungannya dengan orang tuanya serta masa depan yang diinginkan oleh orang tuanya atas anak itu. Garang, kuat dan berilmu tinggi, namun patuh dan setia yang beku dan mati kepada kedua orang tuanya, meskipun ki ajar paguhan tahu dengan pasti siapakah sebenarnya ayah dari puguh itu. Namun kedua orang yang disebut orang tuanya itu sama sekali tidak memerlukannya seandainya puguh tidak dilahirkan dengan ayah ki wiradana. Sementara itu, keadaan iswari pun menjadi berangsur baik. Ketika bekas luka-lukanya tidak lagi nampak jelas di tubuhnya, maka iswari berniat untuk memanggil risang. Selain karena ia telah menjadi sangat rindu kepada anak itu, ia pun ingin memberikan serba sedikit iambaran pengertian, bahwa tanah perdikan serenbojan ternyata tidak selalu tenang dan aman. Pada suatu saat tanah perdikan itu telah bergejolak. Bahkan gejolak yang keras sekali yang telah mampu mengguncang sendi-sendi kehidupan di tanah perdikan itu. Keresahan, kegelisahan dan bahkan ketakutan. Tetapi anak itu tidak boleh ikut menjadi resah, gelisah dan apalagi takut menghadapi masa depan tanah perdikan ini, berkata iswari kemudian. Yang mendapat tugas untuk mengambil risang adalah Jati Wulung dan Sambi Wulung. Katakan, bahwa aku masih sibuk di tanah perdikan, pesan Kiai Badra. Namun dalam pada itu, maka Bibi pun berkata, apa aku boleh ikut bersama mereka? Tetapi iswari tersenyum sambil menggeleng, nanti kau justru memperlambat perjalanan mereka. Kau akan dapat menjadi manja di perjalanan. Ah, Bibi mencubit metis iswari sehingga iswari mengaduh kesakitan. Belum setajam ujung rantai peri di bulan purnama itu, sahut Bibi. Di hari berikutnya maka Jati Wulung dan Sambi Wulung meninggalkan tanah perdikan. Agar perjalanan mereka menjadi cepat, karena mereka tidak mempunyai kepentingan lain di perjalanan, maka mereka telah berkuda menuju sebuah padepokan kecil di Kademangan Bibis. Kedatangan mereka telah disambut dengan gembira sekali oleh risang yang dikenal dengan nama Barata di padepokan itu. Kedatangan Jati Wulung dan Sambi Wulung rasa-rasanya seperti semangkuk minuman bagi Barata yang kehasan. Namun Gandar, yang oleh orang-orang padepokan dan Kademangan Bibis dikenal bernama Sindura sempat menjadi berdebar-debar. Tetapi ketika dilihatnya wajah Jati Wulung dan Sambi Wulung yang tidak menunjukkan tanda-tanda yang mendobarkan, maka Gandar pun menjadi tenang. Kenapa lama sekali kalian tidak datang kemari bertanya risang? Jati Wulung lah yang menjawab sambil tertawa, banyak sekali yang harus kami lakukan di Tanah Perdikan. Kami di Tanah Perdikan sedang membuat jalur-jalur parit yang membelah bulak-bulak panjang. Kami sedang memperbaharui pulau parit-parit yang sudah tidak dapat mengangkat air dan menyalurkannya ke kotak-kotak sawah. Membuat bendungan, membuat jalan-jalan baru di samping memperbaiki dan memperkeras yang sudah ada, agar jika dilewati pedati tidak menjadi rusak. Tanah Perdikan itu tentu sudah menjadi semakin baik sekarang. Semakin ramai dan semakin semarak. Apakah aku diizinkan untuk melihat Tanah Perdikan itu dalam waktu dekat ini bertanya risang? Namun Gandarlah yang kemudian memotong, kau persilahkan tamu-tamu kita masuk ke bangunan induk pada pokan barata. Oh, risang mengangguk-angguk, marilah, silahkan. Jati Wulung dan Sambi Wulung pun sejenak kemudian telah duduk di ruang dalam bangunan induk pada pokan itu bersama Gandar dan risang. Ternyata bahwa Jati Wulung dan Sambi Wulung tidak berputar-putar lagi. Mereka langsung menyampaikan kepada risang bahwa ibunya telah menjadi sangat rindu kepada anak itu. Jadi kita akan berangkat bertanya risang dengan gembira. Jati Wulung tertawa sambil menjawab, Tidak perlu hari ini. Bukankah kami perlu beristirahat? Oh, barata mengangguk-angguk. Katanya, maaf, aku memang terlalu rindu kepada ibu dan kepada Tanah Perdikan itu. Gandarlah yang menyahut sambil tertawa, kita harus mempersilahkan mereka beristirahat, minum dan makan. Jika kita memaksa mereka berangkat sekarang, maka kita akan sampai ke Sembojan justru tiga atau empat hari mendatang. Kenapa bertanya risang? Mereka akan segera pingsan dan baru tiga atau empat hari lagi sadar, jawab Gandar. Risang tertawa. Jati Wulung dan Sambi Wulung pun tertawa pula. Demikianlah, maka malam itu Jati Wulung dan Sambi Wulung telah bermalam di padepokan itu. Sementara Gandar mempersiapkan kepergiannya mengantar Risang ke Tanah Perdikan, karena sebenarnya lah bahwa Gandar pun merasa telah terlalu lama tidak melihat Tanah Perdikan Sembojan itu. Apakah kita akan minta diri kepada Ki Demang Bibis bertanya Risang? Gandar berpikir sejenak. Namun kemudian katanya, Aku kirat tidak perlu. Kita tentu tidak akan terlalu lama berada di Tanah Perdikan Sembojan. Sementara itu, kita tidak akan mengatakan kepada siapapun bahwa kita pergi ke Tanah Perdikan Sembojan. Jadi kita pergi kemana bertanya Risang? Kemana saja. Tidak seorang Gupun yang akan kita percaya untuk mengetahui bahwa kita adalah orang-orang Sembojan. Bukan karena kita menganggap bahwa orang-orang bibis termasuk yang ada di padepokan kecil ini. Orang-orang jahat, tetapi pengenalan mereka itu dengan tidak sengaja dan tanpa niat jelek akan dapat tersebar. Mereka tidak mengetahui bahwa akibatnya akan dapat kurang baik bagi kita, berkata Gandar. Risang mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak berkata sesuatu lagi. Demikianlah pagi-pagi benar mereka berempat sudah siap untuk berangkat. Gandar telah menunjuk seorang yang dianggap paling tua di antara mereka yang tinggal di padepokan kecil itu, untuk mengatur kawan-kawannya selama Gandar pergi. Kalian akan pergi kemana bertanya orang itu? Ke Pajang, jawab Gandar. Begitu jauh, desis orang itu, sampai kapan kalian kembali ke padepokan ini? Pajang tidak terlalu jauh. Dengan berkuda kita akan dapat mencapai jarak itu dalam sehari, meskipun dari matahari terbit hingga memasuki malam hari berikutnya. Tetapi kita tidak perlu bermalam di perjalanan, jawab Gandar yang dikenal bernama Sindura itu. Tentu berpacu cepat sekali, berkata orang itu. Memang harus cepat. Tetapi tidak terlalu cepat seperti. Sedang berpacu di arena. Termasuk istirahat beberapa kali di perjalanan, jawab Gandar. Lalu, tetapi memang lebih baik bermalam semalam di perjalanan agar perjalanan tidak terasa sangat tergesa-gesa. Kapan kalian akan kembali bertanya orang itu? Jika kami memilih bermalam di perjalanan, maka kami akan kembali kira-kira lima atau enam hari. Tetapi kami memang tidak minta diri kepada Ki Demang, karena kami tidak berniat untuk pergi terlalu lama. Kami harus pergi ke Pajang untuk melihat salah seorang dari keluarga kami yang sakit. Mudah-mudahan sudah berangsur baik, jawab Gandar. Orang itu mengangguk-angguk. Namun katanya, tetapi jangan lebih dari itu, jika ada hal yang sangat penting, aku tidak akan dapat menyelesaikannya. Kami akan kembali pada saatnya, jawab Gandar, apalagi jika keadaannya sudah baik. Maka aku kira, dalam waktu sepekan kami sudah berada di padepokan ini kembali. Tetapi kemungkinan lain memang dapat terjadi. Jika keadaannya belum baik, mungkin perjalanan kembali kami tertunda. Tetapi tidak akan lebih dari sepuluh hari. Orang yang diserahi memimpin kawan-kawannya itu mengangguk-angguk. Sementara itu Gandar berpesan, tetapi ada baiknya kau bertemu dengan Ki Demang. Kami mohon maaf, bahwa kami tidak dapat datang sendiri untuk minta diri. Kami tidak sempat melakukannya, apalagi kami akan pergi hanya beberapa hari saja. Jika terjadi sesuatu, mintalah perlindungan Ki Demang. Baiklah, orang itu mengangguk-angguk. Lalu katanya, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu selama kalian tidak ada di padepokan. Bukankah selama ini juga tidak terjadi sesuatu? Yang perlu kalian jaga adalah agar parit-parit tetap mengalir. Tanaman kita jangan sampai menjadi kehasan, karena jika terjadi meskipun hanya sehari, akan dapat berpengaruh atas hasilnya nanti, berkata Gandar. Kami akan selalu memperhatikannya, jawab orang itu. Ketika kemudian langit menjadi semakin terang, maka keempat orang itu pun telah meninggalkan padepokan kecil di Kademangan Bibis, di pinggir Kalilorok. Mereka berpacu meskipun tidak terlalu cepat, langsung menuju ke tanah Perdikan Sembojan. Tidak seorang pun yang sempat melihat mereka meninggalkan padepokannya, karena padukuhan-padukuhan yang tidak terlalu dekat masih sepi. Para petani masih belum pergi ke sawah sementara yang menunggu air di malam hari sudah pulang ke rumah masing-masing. Namun seandainya ada juga yang melihat, maka perjalanan ke Pajang memang dapat ditempuh melalui jalan yang sama dengan perjalanan menuju ke tanah Perdikan Sembojan. Risang yang jarang sekali meninggalkan padepokannya menjadi sangat kegembira di perjalanan. Langit terasa sangat cerah sedangkan udara pagi telah menyegarkan tubuhnya. Anak muda itu berpacu di paling depan dengan dada tengadah dan sikap yang tegar, setegar kudanya. Namun di belakang mereka Jati Wulung, Sambi Wulung dan Gandar yang hampir berjajar, sempat berbicara serba sedikit tentang anak muda itu. Sikap Puguh, anak warsi itu, ternyata lebih dewasa dari Risang, berkata Jati Wulung. Gandar mengangguk-angguk. Sementara Sambi Wulung pun memberitahukan pula bahwa meskipun bekal ilmu Risang tidak kalah, tetapi pengalaman Puguh telah mengembangkan ilmunya lebih baik dari Risang. Hal ini harus kita sadari sebelum terlambat, berkata Jati Wulung. Gandar masih saja mengangguk-angguk. Katanya, kita perlu mengambil langkah-langkah yang cepat untuk mengatasinya. Risang perlu mendapat pengalaman, berkata Jati Wulung. Ya, tetapi harus diperhitungkan dengan cermat, apa yang baik dilakukan, berkata Gandar. Jati Wulung mengangguk-angguk, ia memang sependapat. Tetapi ia pun tahu bahwa tidak seorang pun yang pernah memperhitungkan kapan dan bagaimana sebaiknya Puguh mendapatkan pengalamannya. Tetapi bagaimanapun juga, gurunya telah berusaha mengamati dan melindunginya dengan memberikan beberapa orang pengawal. Sementara itu, mereka berempat telah berkuda semakin jauh dari kademangan bibis, mereka telah memasuki satu lingkungan yang tidak begitu mereka kenal. Namun bahwa mereka berkuda berempat memang menarik perhatian banyak orang. Menjelang tengah hari, maka mereka merasa perlu untuk beristirahat. Terutama memberikan kesempatan kepada kuda-kuda mereka untuk beristirahat, minum dan makan rumputan segar. Karena itu, maka mereka pun telah berhenti dan beristirahat di dekat sebuah pasar. Mereka melihat sebuah kedai yang nampaknya menyediakan bukan saja makan dan minum bagi para tamunya, tetapi juga memberikan tempat untuk memberi minum dan makan bagi kuda-kuda mereka yang menempuh perjalanan jauh. Karena itulah, maka keempat orang itu telah memilih untuk berhenti di kedai itu. Menyerahkan kuda-kuda mereka kepada seseorang yang memang bertugas untuk mengurusi kuda-kuda para tamu. Demikian keempat orang itu masuk ke dalam kedai, maka kuda-kuda mereka pun telah mendapat minum dan makan pula secukupnya. Nampaknya pasar ini sangat ramai, berkata Gandar hampir kepada dirinya sendiri. Namun pemilik kedai itulah yang menyahut, hari ini adalah hari pasaran. Oh, Gandar mengangguk-angguk, pantas. Pasar itu penuh, sehingga seakan-akan tidak menampung lagi. Hari sudah menjelang tengah hari, berkata pemilik kedai itu, jumlah orang di pasar itu sudah jauh susut. Pagi tadi para pedagang dan pembeli berhimpitan bukan saja di pasar, tetapi di sepanjang lorong ini sampai ke simpang empat itu. Tadi pagi tempat kuda yang aku sediakan di sebelah kedai ini tidak menampung lagi. Tetapi sekarang sudah sepi. Hanya tinggal lima atau enam ekor kuda. Itu pun yang empat milik kalian. Gandar mengangguk-angguk. Katanya pula, apakah di hari-hari biasa pasar ini tidak ramai seperti ini? Tidak, jawab pemilik kedai itu, meskipun pasar ini termasuk pasar yang besar, tetapi tidak seramai saat ini. Saat pasaran seperti ini. Pasar di hari pasaran ini akan tetap ramai sampai lewat tengah hari. Gandar mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Beberapa saat kemudian maka pesanan merekap pun telah dihidangkan. Risang nampak gembira sekali di antara ketiga orang yang mengawaninya. Kalian pernah singgah di kedai ini bertanya Risang kepada orang-orang yang mengawaninya itu. Beberapa kali aku lewat jalan ini, tetapi aku belum pernah singgah di sini. Biasanya kami tidak begitu memperhatikan kedai-kedai seperti ini. Tetapi pasar ini ternyata telah menarik perhatian. Dan sementara kuda-kuda kita perlu beristirahat, jawab Jati Wulung. Risang yang jarang menempuh perjalanan mengangguk-angguk. Tetapi ia pun segera menikmati hidangan yang dipesannya. Tetapi selagi mereka menghirup minuman hangatnya, seseorang telah memasuki kedai itu. Dengan tegang orang itu menemui pemilik kedai itu. Meskipun keduanya berusaha berbicara perlahan-lahan, namun tamu-tamu di kedai itu telah mendengarnya. Bukan hanya keempat orang daripada pokandekademangan bibis itu. Tetapi tamu-tamu yang lain pun telah mendengar pula. Ki Kermawaras nampaknya mau datang ke pasar mi, berkata orang itu. Gila, geram pemilik kedai itu, es udah beberapa pasaran ia tidak datang. Kenapa tiba-tiba saja ia datang? Lagi. Bukankah ia sudah berjanji untuk tidak mengganggu isi pasar ini kepada Ki Demang dan Ki Jagabaya? Betapapun kuatnya orang itu, tetapi ketika Ki Demang dan Ki Jagabaya sendiri turun, ternyata Ki Kermawaras itu dapat juga ditangkap. Jika sekarang ia datang lagi, maka sebaiknya kita laporkan saja kepada Ki Jagabaya. Bukankah Ki Jagabaya sudah berpesan agar kita memberi isyarat saja dengan kentongan dalam irama tertentu? Tetapi ia tidak datang sendiri, berkata orang yang memberikan laporan itu. Ia datang bersama empat orang lainnya. Jadi berlima dengan Ki Kermawaras bertanya pemilik kedai itu. Ya, jawab orang yang datang memberikan laporan itu. Gawat, desis pemilik ketai itu, yang bertugas. Mengamankan pasar ini bersama Ki Demang dan Ki Jagabaya akan mengalami kesulitan mengatasi mereka berlima. Kawan-kawan Ki Kermak itu tentu juga orang-orang kuat dan kasar. Karena itu, maka agaknya Ki Demang harus mengerahkan anak-anak muda cukup banyak. Jadi bagaimana menurutmu bertanya orang yang memberikan laporan itu? Kita beritahukan kepada petugas yang menjaga pasar ini, berkata pemilik kedai, apapun yang akan mereka lakukan. Orang itu pun segera meninggalkan kedai itu. Namun yang nampak kemudian adalah kegelisahan. Orang-orang lain yang ada di kedai itu segera menyelesaikan hidangan mereka dan minta diri setelah membayar harga makanan dan minuman yang mereka pesan. Bahkan orang lain yang juga membawa kuda, dengan tergesa-gesa telah mendahului keluar dari kedai itu sebelum mereka menyelesaikan makanan dan minuman mereka. Bahkan kemudian pemilik kedai itu pun berkata kepada Gandar, Ki Sanak. Orang yang bernama Kremawaras itu senang sekali kepada kuda yang baik. Karena itu, sebelum orang itu datang, aku persilahkan kalian meninggalkan kedai ini. Aku tidak minta kalian membayar harganya. Tetapi demi kebaikan kalian, karena Kremawaras itu termasuk orang yang tidak mau terikat pau geran apapun juga. Bukankah ia pernah ditangkap bertanya Gandar? Ya, Ki Demang dan Ki Jagabaya sendiri. Meskipun, Kremawaras berusaha melawan. Namun karena itu, maka ia telah menjadi babak belur karena Ki Demang dan Ki Jagabaya telah berkelahi bersama-sama melawannya, jawab pemilik kedai itu. Kenapa harus Ki Demang sendiri bertanya Gandar, apakah tidak ada orang lain selain Ki Demang dan Ki Jagabaya? Tidak ada seorang pun yang berani melakukannya, jawab pemilik kedai itu. Lalu katanya, seandainya ada beberapa orang bersama-sama, maka pada kesempatan lain orang itu tentu diancam oleh Ki Kremawaras itu, seorang demi seorang. Gandar mengangguk-angguk. Ia pun kemudian berkata kepada Jati Wulung dan Sambi Wulung, marilah, kita berangkat. Tetapi Jati Wulung termangu-mangu sejenak. Bahkan ia pun kemudian berbisik kepada Sambi Wulung, apakah kita mencari kesempatan sebagaimana pernah kita lakukan dengan Puguh? Kita akan mencobanya, berkata Sambi Wulung. Mencoba apa bertanya Gandar? Kita tidak akan pergi, berkata Jati Wulung. Gandar mengerutkan keningnya. Namun ternyata ia tanggap. Sambil memandang Risang yang termangu-mangu, Gandar berkata, jadi, kita pergunakan kesempatan ini? Ya, selama kita yakin tidak akan terjadi sesuatu atas diri anak itu, jawab Jati Wulung. Gandar termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berkata kepada Risang, kita tidak akan menghindar. Kita justru harus menolong orang-orang yang sekarang ada di pasar ini. Maksudmu bertanya Risang. Jangan biarkan orang yang berniat buruk itu dengan leluasa melakukan niat buruknya itu, berkata Gandar. Bukankah kakekmu selalu mengatakan bahwa memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan itu satu pekerjaan yang baik? Risang itu pun tiba-tiba saja bangkit dan berkata lantang, bagus. Aku akan melakukan sebagaimana dikatakan kakek. Tetapi kau harus berhati-hati Risang, desis Gandar, kau belum banyak mengenal sifat-sifat kerasnya dunia olahkan huragan. Aku akan menjumpai orang itu, berkata Risang sambil menggeser pedang di lambungnya, buat apa aku membawa senjata jika aku tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti. Ingat, kau tidak boleh menuruti perasaanmu. Kau harus tetap mempergunakan akalmu, berkata Gandar. Risang tersenyum. Ia pun kemudian melangkah ke pintu. Namun jati wulunglah yang kemudian mencegahnya, tunggu. Kita harus membayar makanan dan minuman kita. Tetapi sementara itu, pemilik kedai itu pun bertanya, apa yang akan kalian lakukan? Mencegah orang-orang itu, Risang lah yang menjawab. Kalian belum mengenal kakek remawaras. Aku sorankan. Lebih baik kalian secepatnya meninggalkan tempat ini. Apalagi kalian membawa kuda yang nampaknya kuda yang baik, berkata pemilik kedai itu. Lalu katanya pula, orang itu memiliki banyak kelebihan, sehingga untuk menangkap satu orang saja, Ki Demang dan Ki Jagabaya harus melakukan bersama-sama. Kami berniat untuk mencegahnya, Ki Sanak. Bukankah orang itu sering mengganggu isi pasar ini? Termasuk orang-orang yang membuka kedai di sekeliling pasar bertanya Gandar. Tetapi jangan kalian ikut campur. Kalian akan menyesal, berkata pemilik kedai itu. Terima kasih atas peringatan Ki Sanak. Tetapi kami sudah berniat untuk mencoba mencegahnya jika kami mampu, jawab Gandar. Pemilik kedai itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Risang telah menghambur keluar. Sambi Wulung lah yang cepat-cepat menyusulnya. Sementara Jati Wulung masih sempat berbicara dengan Gandar sambil melangkah keluar, aku pernah mencari kesempatan seperti ini ketika aku mengantar Puguh pulang kepada pokkannya. Bukan saja untuk meyakinkan tingkat kemampuan Puguh, tetapi untuk mendapatkan kepercayaan dari anak itu bahwa anak itu masih tetap harus dikawani di perjalanan karena kadang-kadang dapat timbul persoalan. Kita akan melihat, apa yang dapat dilakukan oleh Risang menghadapi persoalan di luar pada pokkan, berkata Gandar. Namun masih ada orang yang sempat memberinya peringatan. Sedangkan Puguh nampaknya dilepas begitu saja apapun yang akan terjadi atas dirinya, karena para pengawalnya yang diberikan kepadanya kadang-kadang justru harus mendapat perlindungan dari Puguh, meskipun maksudnya sebaliknya, desis Jati Wulung. Gandar tidak menjawab. Namun ia pun segera menyusul Risang dan Sambi Wulung. Ketika mereka berada di sebelah kedai itu, ternyata suasana sudah berubah sama sekali. Masih banyak orang yang ada di pasar itu, tetapi suasananya seakan-akan menjadi lengang. Beberapa orang hanya termangu-mangu saja, sementara yang lain berjongkok di depan para penjual yang bagaikan membeku di tempatnya. Ternyata berita tentang hadirnya Ki Kermawaras telah didengar oleh seisi pasar. Sehingga dengan demikian mereka pun menjadi cemas dan takut menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk sebagaimana pernah terjadi. Pemilik kedai itu pun telah berdiri di pintu butulan kedainya. Tiba-tiba saja ia berdesis dari balik pintu butulan kepada keempat orang yang baru saja keluar dari kedainya, Ki Sanak. Itulah yang dipanggil Ki Kermawaras. Lima orang yang berjalan kemari itu, yang paling depan adalah Ki Kermawaras itu. Kalian masih mempunyai kesempatan meloncat ke punggung kuda dan lari ke arah lain. Tetapi Jati Wulung menyahut, aku akan menunggu mereka. Pemilik kedai itu masih saja berdesis, tetapi mungkin kedai ini akan menjadi korban pula. Oh, desis Jati Wulung, jika demikian, aku akan menyongsong mereka. Demikianlah, untuk menjauhi kedai itu agar tidak terkait dalam benturan yang mungkin terjadi, maka Jati Wulung telah mengajak Gandar untuk menyongsong saja kelima orang itu. Gandar pun mengerti maksud Jati Wulung karena ia pun mendengar kecemasan pemilik kedai itu. Keempat orang itu pun kemudian telah berjalan, dengan sengaja menyongsong kelima orang itu. Agak berbeda dengan orang-orang lain, yang apabila masih ada kesempatan lebih baik menghindar. Ternyata Ki Kermawaras memang berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang ada di pasar itu. Terhadap orang-orang yang berjualan di pinggir jalan karena pasar itu sudah tidak menampung mereka di pagi hari, Kermawaras kadang-kadang telah melakukan perbuatan yang sangat merugikan. Dengan kakinya ia telah menendang tamir seorang penjual makanan sehingga isinya jatuh berserakan. Bahkan ia pun telah menginjak-injak setengguk kulit melinjo yang ditumpahkannya. Jati Wulung, Sambi Wulung, Gandar dan Risang yang berjalan ke arah yang berlawanan melihat apa yang dilakukan oleh Kermawaras itu. Namun Gandar masih menggamit Risang yang ingin berlari mendahului. Kita harus mencegahnya bukan bertanya Risang. Sudah aku katakan. Jangan terseret oleh perasaanmu. Tanpa mempertimbangkannya dengan penalaran, desis Gandar. Jadi bagaimana bertanya Risang? Kita harus berhati-hati. Kita belum tahu tataran kemampuan mereka, jawab Gandar. Risang mengerutkan keningnya. Namun ia justru tertegun dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sementara itu Jati Wulung, Sambi Wulung dan Gandar memang mengajaknya untuk menepi. Mereka berdiri di antara beberapa orang yang bagaikan membeku di depan seorang penjual telur. Bahkan ada di antara orang-orang itu. Yang berpura-pura memilih telur. Sedangkan penjualnya sendiri hanya menundukan kepalanya saja. Ketika kemudian Ki Kermawaras itu sampai di hadapan penjual telur yang dikerumuni oleh orang-orang itu, termasuk Jati Wulung, Sambi Wulung, Gandar dan Risang, tiba-tiba saja telah berhenti. Sejenak Ki Kermawaras itu termangu-mangu. Namun kemudian ia telah melangkah mendekati penjual telur itu. Didorongnya beberapa orang yang berdiri di sekitar dagangan itu untuk menyiak. Hih, berkata Ki Kermawaras kepada penjual telur itu, berapa pedati kau bawa telur hari ini? Penjual telur itu menjadi gemetar. Tetapi ia menjawab, hanya sedikit, Ki. Sudah berapa keranjang telurmu laku hari ini? Baru sedikit, Ki. Nampaknya pasaran terlalu sepi, jawab penjual telur itu. Aku perlu uangmu, berkata Ki Kermawaras. Lalu katanya pula, sudah lama aku tidak datang. Hutangmu kepadaku tentu sudah menjadi berlipat. Sekarang bayar seadanya saja. Telurku belum banyak yang lakuki, suara penjual telur itu semakin gemetar. Cepat, bentaki Kermawaras, tentu ada uang dibakui kecil itu. Penjual telur itu tidak berani membantah lagi. Ia terpaksa menyerahkan bakul kecil yang biasanya memang untuk tempat uang hasil penjualan telurnya. Untunglah sebagian dari uang itu telah disimpannya, sehingga yang tersisa tidak lagi terlalu banyak. Ketika Ki Kermawaras menerima bakul itu dan melihat uang yang ada di dalamnya terlalu sedikit, maka ia pun menjadi marah. Katanya, kau kira kau dapat menipu aku hi? Lihat, di belakangmu terdapat beberapa keranjang kosong. Kau kira aku tidak tahu bahwa sebanyak itu telurmu yang telah laku? Jangan berbohong. Berikan uang itu kepadaku. Penjual telur itu memang ketakutan. Namun ia masih saja bimbang. Apakah ia akan bertahan untuk tetap berbohong, atau ia harus menyerahkan uangnya? Yang tidak kalah gelisahnya adalah Risang. Namun setiap kali gandar menepuk bahunya agar anak itu tetap tenang. Karena penjual telur itu dirasa terlalu lama tidak menuruti perintah Ki Kermawaras, maka ia pun telah berteriak, cepat. Tetapi, tetapi, orang itu menjadi bingung. Ternyata Ki Kermawaras menjadi marah. Tiba-tiba saja ia melangkah maju. Satu kakinya dimasukkannya ke dalam sebuah keranjang yang berisi telur. Meskipun di antara telur-telur itu diberi jerami, namun karena injakan kaki Ki Kermawaras, maka telur-telur di dalam keranjang itu telah hancur semuanya. Jangan teriak penjual telur itu. Tetapi Ki Kermawaras tidak menghiraukannya. Bahkan Ki Kermawaras itu pun berkata, jika kau tidak memberikan uang itu, semua telurmu akan aku hancurkan. Orang itu menjadi sangat bingung. Ia mencoba menilai, apakah uang yang telah diterimanya itu seimbang dengan jumlah telur yang masih tersisa. Tetapi Ki Kermawaras itu berteriak, cepat. Namun sebelum orang itu mengambil keputusan, maka jati wulunglah yang bergeser mendekat. Diangkatnya keranjang telur yang ada di dekat Kermawaras. Bahkan katanya kepada Sambi Wulung dan Gandar, bantu menyingkirkan telur ini, agar tidak diinjak lagi. Jika telur-telur ini pecah semua, maka penjual telur ini akan menjadi rugi. Mungkin telur-telur yang dibawanya dari padukuhannya dan diambilnya 10-20 dari tetangga-tetangganya ini belum dibayar lunas. Ki Kermawaras terkejut melihat 4 orang yang kemudian mengangkat menyingkirkan telur-telur dalam keranjang itu dan menjauhkannya dari kakinya. Sejenak Ki Kermawaras justru termangu-mangu. Dipandanginya 4 orang yang membawa pedang di lambung. Biasanya orang-orang yang pergi ke pasar membawa golok dan diselipkan pada ikat pinggangnya meskipun juga di lambung sebagaimana laki-laki yang berdiri di sekitarnya. Dengan suara yang berat garang, Ki Kermawaras itu bertanya kepada Jati Wulung yang pertama kali menyingkirkan telur yang ada di keranjang di dekat kakinya, siapa kalian nih? Jati Wulung yang sibuk itu mengangkat wajahnya memandang Ki Kermawaras yang garang itu. Baru kemudian ia menjawab, bukankah tidak pantas jika kau injak telur sekeranjang itu? Coba kau kira-kirakan, berapa harga telur yang pecah itu? Persetan, geram Ki Kermawaras, ia tidak mau membayar hutangnya kepadaku. Hutang apa bertanya Jati Wulung? Ki Kermawaras termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, apa pedulimu? Ternyata kau adalah orang yang malang karena kau telah mencampuri persoalanku. Bersiaplah untuk mengalami nasib yang paling buruk di antara mereka yang telah bersentuhan dengan kemarahanku. Bukankah kami tidak berbuat apa-apa? Bukankah kami sekedar menyingkirkan telur-telur ini bertanya Jati Wulung? Persetan, geram Ki Kermawaras yang kemudian telah menarik kakinya dari keranjang telur. Perlahan-lahan ia berjalan mendekati Jati Wulung yang juga mundur perlahan-lahan. Orang-orang yang ada di sekitar tempat itu telah menyebak menjauh. Mereka menjadi cemas dan bahkan ketakutan. Jika Ki Kermawaras marah maka seisi pasar akan mengalami kesulitan. Pasar itu akan diporak, porandakan. Apalagi Ki Kermawaras datang bersama empat orang kawannya. Sebenarnya lah bahwa Ki Kermawaras itu pun kemudian berteriak saatnya telah datang. Aku pernah dihinakan oleh Ki Demang dan Jagabaya itu di sini. Sekarang kalian harus melihat bahwa aku tidak dapat ditundukan oleh siapapun. Yang akan memanggil Ki Demang dan Jagabaya itu, lakukanlah sekarang. Nanti kalian akan melihat bahwa Ki Demang dan Jagabaya itu tidak berarti apa-apa lagi bagiku. Ia berhenti sejenak, lalu, sekarang aku akan menyelesaikan tikus-tikus ini dahulu. Jati Wulung, Sambi Wulung dan Gandar telah bergeser ke jalan sambil menarik tangan Risang. Agaknya mereka memang mencari tempat yang agak luas jika mereka terpaksa harus mempergunakan kekerasan. Sementara itu, Gandar telah berpesan kepada Risang, hati-hatilah menghadapi mereka. Mereka adalah orang-orang kasar yang tidak sempat mengekang diri menghadapi siapapun juga. Karena itu kau harus berhati-hati. Risang mengangguk-angguk. Katanya, aku akan melawan orang yang telah memecahkan telur sekeranjang itu. Jangan. Pilih yang lain. Orang itu terlalu kasar bagimu, jawab Gandar, sebaiknya kau menjajagi dahulu kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dengan memilih lawan yang lain. Risang tidak menjawab. Sementara itu Jati Wulung dan Sambi Wulung telah siap menghadapi segala kemungkinan. Bahkan Jati Wulung masih juga berkata, Jika Ki Demang dan Ki Jagabaya pernah turun tangan, maka berarti bahwa tindakan yang kau lakukan itu salah. Karena itu, maka kenapa hal itu masih kau ulangi lagi? Ki Kermawaras tidak menjawab. Tetapi ia telah melangkah maju mendekati Jati Wulung. Bahkan dengan tangkasnya Ki Kermawaras itu telah meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi Ki Kermawaras tidak mengetahui siapakah yang telah diserangnya. Karena itu, maka dengan gerak yang sederhana Jati Wulung telah menghindar. Bahkan demikian serangan itu meluncur di sebelahnya, tangannya telah terjulur. Tidak terlalu keras. Tetapi Ki Kermawaras berteriak nyaring karena kemarahan yang menghentak-hentak jantungnya. Ternyata keempat orang kawannya pun tidak tinggal diam. Mereka telah bergerak pula mendekat. Seorang di antara mereka berkata, serahkan kepada Ku Ki Kermawaras. Tetapi jawab Ki Kermawaras, selesaikan yang lain, yang telah ikut pula melibatkan diri. Biarlah orang ini aku selesaikan sendiri. Keempat orang itu pun kemudian berpaling kepada tiga orang yang dianggap telah terlibat dalam persoalan telur itu. Ketika seorang di antara mereka bergerak, maka Risang nampaknya sudah tidak sabar lagi. Ternyata ia terlepas dari pengamatan gandar ketika ia sempat meloncat menyerang orang yang sedang bergerak itu. Orang itu terkejut. Ia sama sekali tidak mengira bahwa anak muda itu telah berlari langsung menyerangnya. Sehingga karena itu maka ia tidak sempat menghindari serangan itu yang tiba-tiba itu. Namun demikian orang itu telah berusaha untuk menangkis serangan Risang yang mengarah langsung ke dadanya dengan pukulan tangannya. Dengan cepat orang itu berusaha memiringkan tubuhnya sambil menangkis serangan itu dengan tangannya pula. Namun agaknya serangan Risang lebih mapan, sehingga karena itu, ketika terjadi benturan, maka orang itulah yang tergetar beberapa langkah surut sambil menyeringai menahan sakit. Risang sendiri memang tergetar juga. Tetapi ia masih mampu bertahan sehingga ia tidak terpental surut. Orang itu telah mengumpat kasar. Ia pun menjadi sangat marah mengalami serangan itu. Namun katanya, anak yang licik. Kau curi kesempatan. Jikakah sudah mulai, maka aku tidak akan memberimu kesempatan berhenti. Kau akan berhenti jika tanganmu itu sudah aku patahkan. Tetapi Risang tidak menjawab. Ia telah melangkah maju dan bersiap untuk menyerang. Anak ini agaknya telah kerasukan iblis, geram seorang yang lain, ia sama sekali tidak menunjukkan kewajarannya lagi. Ternyata Risang menjadi marah mendengar kata-kata itu. Juga dengan tiba-tiba ia telah menyerang orang yang menyebutnya kerasukan itu. Tanpa ancang-ancang dan seakan-akan seperti tidak direncanakan sama sekali. Orang itu pun terkejut pula. Seperti orang yang pertama, maka serangan Risang telah menggetarkannya. Bahkan, mendorongnya beberapa langkah surut, karena orang itu tidak sempat menghindari. Orang itu hanya berusaha untuk menangkis dengan tergesa-gesa. Ternyata bahwa tenaga Risang yang masih sangat muda itu cukup besar. Latihan-latihan yang berat yang dilakukannya telah memberikan bekal yang cukup padanya. Meskipun ia masih belum berpengalaman sama sekali, namun kemampuannya pada dasarnya cukup memadai. Dua orang yang sudah diserang oleh Risang itu menjadi sangat marah. Mereka pun telah mempersiapkan diri untuk membalas. Seorang di antara mereka berteriak, anak tidak tahu diri. Jangan menyesal jika tanganmu aku patahkan di sini. Risang segera bersiap menghadapi dua orang sekaligus. Tetapi Sambi Wulung dan Gandar tidak membiarkannya. Mereka pun segera bergeser mendekat. Namun dalam pada itu, dua orang kawan Kermawaras yang lain pun telah melibatkan diri pula. Mereka telah meloncat langsung menyerang. Seorang menyerang Sambi Wulung dan seorang lagi menyerang Gandar. Dengan demikian maka Jati Wulung, Sambi Wulung dan Gandar telah terikat dalam pertempuran dengan lawannya masing-masing, sehingga dengan demikian maka Risang harus bertempur melawan dua orang sekaligus. Sebenarnya lah Gandar dapat saja menyelesaikan lawannya dalam waktu singkat kemudian membantu Risang. Tetapi dengan sengaja Gandar membiarkan Risang bertempur melawan dua orang itu selagi keduanya tidak bersenjata. Dengan demikian maka Gandar akan dapat mengukur kemampuan Risang, sementara Jati Wulung dan Sambi Wulung akan sempat memperbandingkannya dengan kemampuan Puguh, anak Warsi. Demikianlah Risang benar-benar bertempur melawan dua orang lawan. Dengan tangkasnya ia berloncatan. Sekali-sekali menghindar dan sekali-sekali menyerang. Jati Wulung yang bertempur dengan Ki Kermawara segera dapat mengukur kemampuan lawannya. Karena itu, maka ia tidak lagi terlalu merasa terikat. Bahkan ia sempat memperhatikan bagaimana Risang mempergunakan ilmunya. Sementara Sambi Wulung pun tidak merasakan beban pertempuran yang dilakukannya sendiri. Ia sengaja mengikat diri, agar dengan demikian Risang harus bertempur melawan dua orang lawan. Karena menurut pendapat Sambi Wulung, Gandhar juga membiarkannya demikian. Risang yang berbekal ilmu yang cukup karena ia telah menempuh latihan-latihan yang berat itu, untuk beberapa saat merasa betapa sulitnya melawan dua orang itu. Perhatiannya harus terbagi, sehingga kadang-kadang ia telah kehilangan beberapa kesempatan dan bahkan sekali-sekali Risang merasakan serangan lawannya yang mengenainya karena tidak sempat dihindari atau ditangkisnya. Namun semakin lama anak itu justru menjadi semakin mapan. Ia tidak mau melakukan kesalahan untuk kedua kalinya, sehingga karena itu, maka ia pun menjadi semakin berhati-hati. Akhirnya justru ia teringat kepada pesan Gandhar, bahwa ia tidak boleh sekedar hanyut dalam arus perasaannya, tetapi ia harus tetap mempergunakan penalarannya. Karena itu, maka beberapa kali Risang justru meloncat mengambil jarak. Ia mulai membuat perhitungan-perhitungan atas keadaan dan kedudukan lawannya. Baru kemudian ia meloncat kembali memasuki arna pertempuran. Dengan demikian, maka kedudukan Risang menjadi semakin baik. Ia tidak lagi terlalu sering dikenai di saat kedua lawannya menyerang berbareng dari arah yang berbeda. Jika lawannya masih melakukannya, maka Risang justru telah meloncat menjauh. Kemudian dengan tiba-tiba meloncat kembali menyerang salah seorang di antara kedua lawannya itu. Berdasarkan pengalamannya yang pendek, maka Risang ternyata melihat kelemahan lawan-lawannya. Karena itu, maka setiap kali Risang telah berloncatan, berusaha untuk berada dalam perpanjangan garis lurus yang menghubungkan kedua titik kedudukan lawannya. Dengan demikian ia dapat menyerang seorang di antara lawannya yang berada di paling depan. Tetapi lawannya memang tidak diam mematung. Mereka pun mengerti bahwa kedudukan yang demikian, tidak menguntungkan bagi kedua orang yang bertempur berpasangan itu, sehingga setiap kali mereka harus menyesuaikan diri memencar keluar dari garis lurus itu. Ternyata Risang dapat memanfaatkan perhatian lawannya atas kelemahan mereka sendiri. Dengan tiba-tiba saja Risang telah menyerang tempat-tempat yang paling lemah dari pertahanan kedua lawannya itu. Gandar, Jati Wulung dan Sambi Wulung yang memperhatikan pertempuran antara Risang dengan kedua. Lawannya itu melihat, bahwa Risang mampu memanfaatkan bekal yang telah dibawanya. Namun kadang-kadang Risang masih juga dipengaruhi oleh gejolak perasaannya. Kadang-kadang dia nampak tergesa-gesa mengambil sikap, sehingga ternyata sikap itu tidak menguntungkannya. Justru pada saat ia meloncat menyerang lawannya yang seorang, ia telah memberi peluang lawannya yang lain menyerangnya dengan cepat, sehingga Risang itu tidak mempunyai kesempatan untuk mengelak. Ketika tubuh Risang menjadi semakin kesakitan karena serangan-serangan kedua lawannya yang kadang-kadang berhasil menerobos pertahanannya, maka Risang pun menjadi semakin marah. Namun ia masih saja selalu ingat akan pesan Gandar. Ia tidak boleh kehilangan akal, sehingga setiap langkahnya tidak terlepas dari penalaran yang mapan, meskipun kadang-kadang Risang menjadi tergesa-gesa dan tidak sempat memperhitungkan sikapnya. Jati Wulung, Sambi Wulung dan Gandar sendiri masih juga bertempur melawan-lawan masing-masing. Namun mereka sama sekali tidak mengalami kesulitan. Ketiga orang itu seakan-akan hanya sekedarnya saja melayani lawan masing-masing. Bahkan Jati Wulung bertempur dengan kesan tersendiri. Ia memang ingin memberitahukan kepada Kremawaras, bahwa ilmunya itu masih belum apa-apa jika dibandingkan dengan ilmu yang mapan dalam dunia olahkan huragan. Namun dalam pada itu, selagi Jati Wulung, Sambi Wulung dan Gandar menunggu, apakah yang akan terjadi atas Risang dan kedua orang lawannya itu, telah terdengar. Isyarat suara kentongan yang dipukul dalam irama yang rampak terputus-putus. Setan, geram Ki Kremawaras, jika Ki Demang dan Ki Jagabaya datang, mereka hanya akan dipermalukan saja di sini. Aku akan membuat mereka kehilangan harga diri mereka di hadapan orang-orang setasar. Jangan mengigau, potong Jati Wulung, jika kau mampu menginjak telur sekeranjang sampai lumat itu sama sekali bukan satu kebanggaan ilmu. Setiap orang akan dapat melakukannya. Persetan, geram Ki Kremawaras, aku ingin membungkamu. Jati Wulung tertawa. Katanya, kau harus menukar telur yang telah kau pecahkan. Jika kau tidak punya uang, maka timangmu itulah yang harus kau jual. Hi, dari mana kau mendapatkan timang emas itu? Merampok seperti kebiasaanmu. Wajah Kremawaras menjadi merah oleh kemarahan yang membakar jantungnya. Dengan berteriak nyaring ia menyerang Jati Wulung. Namun serangan itu tidak berarti apa-apa. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Mereka mengenal Kremawaras sebagai seorang yang berilmu tinggi dan tidak terkalahkan kecuali jika Ki Demang dan Ki Jagabaya turun langsung menanganinya. Namun suara kentongan itu tentu memanggil Ki Demang dan Ki Jagabaya. Tetapi Ki Kremawaras itu sama sekali tidak berhasil menekan lawannya. Bahkan semakin lama tangan orang itu semakin sering menyentuhnya. Semakin lama terasa semakin sakit. Ketika tangan Jati Wulung itu mengenai pipinya, maka rasa-rasanya beberapa buah giginya telah patah, sehingga mulutnya telah berdarah. Kremawaras mengumpat sejadi-jadinya. Namun Jati Wulung justru tertawa sambil berkata, kau pamerkan gigimu yang patah itu kepada Ki Demang. Setan kau, geram Ki Kremawaras. Dua giginya meloncat keluar, satu gigiku justru telah tertelan. Jati Wulung tertawa semakin keras. Bahkan Sambi Wulung pun sempat tertawa pula karena ia juga mendengar teriakan Kremawaras yang marah itu. Kremawaras masih mengumpat-umpat. Namun ia memang tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi Jati Wulung. Karena itulah, maka Kremawaras yang ditakuti oleh seisi pasar itu benar-benar merasa terhina. Dengan serta merta ia telah mencabut goloknya yang besar sambil berkata lantang, jika golok ini sudah keluar dari sarungnya, maka tentu akan terjadi kematian. Kremawaras, berkata Jati Wulung, apakah kau benar-benar akan membunuh? Kau menjadi ketakutan, hibentaki Kremawaras sambil mengusap darahnya yang masih saja keluar dari mulutnya karena giginya yang patah. Aku memang menjadi ketakutan, jawab Jati Wulung. Jika demikian menyerahlah. Aku ingin menginjak kepalamu dengan kakiku yang telah aku pergunakan untuk menginjak telur ini, geram Kremawaras. Aku bukan ketakutan karena kau bersenjata, jawab Jati Wulung, tetapi aku menjadi ketakutan bahwa aku akan terpaksa membunuh orang di sini. Persetan, geram Kremawaras itu sambil meloncat menyerang dengan goloknya. Jati Wulung meloncat surut beberapa langkah. Tetapi Kremawaras telah memburunya dan menyerangnya dengan goloknya yang terjulur lurus. Tetapi dengan tangkasnya Jati Wulung kemudian mengelak ke samping dengan loncatan kecil. Namun Kremawaras tidak melepaskannya. Ia pun segera menebas mendatar. Jati Wulung menjadi muak melihat sikapnya. Ia ingin melihat perkembangan pertempuran antara Risang dengan kedua lawannya. Karena itu, maka ketika ujung pedang itu terayun di atas kepalanya yang menunduk, maka Jati Wulung telah menjulurkan kakinya. Dengan cepatnya sehingga Kremawaras tidak sempat mengelak. Lambungnya yang terkena serangan Jati Wulung, sehingga ia telah terlempar dan jatuh terguling di tanah. Goloknya telah terlepas dari tangannya. Sementara lambungnya terasa betapa sakitnya. Perutnya menjadi mual dan punggungnya serasa patah. Ketika dengan susah payah ia berusaha untuk bangkit, maka ia puh telah terhuyung-huyung dan bahkan jatuh lagi terbaring di tanah. Kremawaras menyeringai menahan sakit. Tetapi punggungnya benar-benar seakan-akan patah sehingga tidak mampu lagi menegakkan tubuhnya di saat ia bangkit berdiri. Jati Wulung memandanginya sejenak. Namun ketika ia kemudian melihat kawan-kawan Kremawaras, maka mereka pun telah tidak mampu lagi melawan tanpa sempat menarik senjata mereka. Jati Wulung, Sambi Wulung dan Gandar sempat mencari tali untuk mengikat tangan dan kaki ketiga orang itu. Sementara Risang masih harus mengerahkan tenaganya melawan kedua orang lawannya. Sejenak kemudian, maka Jati Wulung, Sambi Wulung dan Gandar dapat memperhatikan anak muda itu dengan saksama. Sementara kedua lawannya justru menjadi gelisah. Apalagi ketika Jati Wulung, Sambi Wulung dan Gandar melangkah mendekat. Tetapi ternyata ketiga orang itu tidak mengganggu pertempuran itu. Risang sendiri ternyata tidak ingin mendapat bantuan. Karena itu maka ia pun telah berteriak, Jangan ganggu aku. Gandar tersenyum. Iyalah yang menjawab, Kami hanya ingin menonton bagaimana kau mengatasi lawan-lawanmu. Risang tidak menjawab. Tetapi ia masih saja berloncatan dari lawan yang seorang melawan yang lain. Jika kedua lawannya menyerang bersama-sama, maka Risang telah berusaha untuk meloncat keluar dari garis serangan mereka. Ternyata pertempuran itu benar-benar telah memberikan satu pengalaman yang baru bagi Risang. Ia tidak saja berkelahi dengan anak-anak muda padukuhan. Tetapi ia telah bertempur melawan dua orang yang berpengalaman luas. Namun tidak memiliki bekal olah kanuragan yang cukup. Ternyata latihan-latihan yang berat yang dilakukan oleh Risang telah mampu mendukung kemampuannya. Apalagi tubuhnya yang memang sedang berkembang itu tumbuh dengan baik. Sehingga dengan demikian, maka beberapa saat kemudian, terasa bahwa kedua lawannya mulai dibayangi oleh susutnya tenaga mereka, sementara Risang masih tetap nampak segar. Kedua lawannya memang menjadi bimbang menghadapi kenyataan yang terjadi. Tiga orang kawannya telah tidak berdaya, sementara tiga orang kawan lawannya yang muda itu telah berdiri di sekitar Arna. Ketika terlintas di benak mereka untuk menarik golok di pinggang mereka, maka telah timbul pula pertanyaan, apakah hal itu tidak justru memancing ketiga orang kawan anak muda itu untuk melibatkan diri. Karena itu, maka kedua orang itu tidak mempunyai pilihan lain. Ketika serangan-serangan Risang masih saja cepat dan kuat, serta beberapa kali mengenai mereka, sementara itu ketiga orang kawan anak muda itu berada di pinggir Arna, sehingga setiap saat mereka akan dapat berbuat apa saja bahkan membunuh keduanya, maka seorang di antara kedua orang itu telah memberikan isyarat kepada kawannya untuk menghentikan perlawanan. Agaknya kawannya pun menyadari kesulitan yang akan timbul seandainya mereka bertempur terus. Penaga mereka semakin susut sementara anak muda itu rasa-rasanya justru menjadi semakin garang. Karena itu, maka akhirnya kedua orang itu pun telah mengambil jarak. Bukan untuk menarik senjatanya di lambung, tetapi mereka pun telah menyatakan menghentikan perlawanan. Kami menyerah, berkata salah seorang di antara keduanya. Risang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian gandarlah yang melangkah maju sambil berkata, pertempuran ini sudah selesai. Mereka telah menyerah. Risang mengangguk-angguk. Namun ternyata bahwa anak muda itu pun telah mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Seluruh pakaiannya ternyata basah oleh keringat, sementara nafasnya pun mengalir semakin cepat. Kenapa mereka berhenti bertanya Risang? Mereka menyerah, jawab Gandar. Pengecut. Laki-laki akan bertempur sampai kemampuan terakhir, geram Risang. Mungkin. Tetapi sifat seorang laki-laki yang jantan adalah mereka yang mengakui kenyataan, jawab Gandar. Itu sangat membingungkan. Mana yang benar dari kedua sifat yang bertentangan itu bertanya Risang. Gandar tersenyum. Katanya, menurut persoalannya. Jika ia mempertahankan kebenaran yang diakininya, maka ia akan mengerahkan kemampuannya sampai batas terakhir. Tetapi jika sekedar menuruti gejolak ketamakan diri, maka keduanya memang harus berhenti berkelahi. Mengakui kesalahan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Risang mengerutkan keningnya. Ia masih belum begitu jelas. Tetapi nampaknya memang bukan waktunya untuk membicarakannya saat itu. Apalagi ketika sejenak kemudian terdengar derap kaki kuda mendatang. Ternyata Ki Demang, Ki Jagabaya dan beberapa bebahu kademangan telah datang. Seorang petugas di pasar itu telah menemui orang-orang yang telah mengalahkan kurma waras dan kawan-kawannya itu untuk memberitahukan kehadiran Ki Demang dan para bebahu itu. Jadi mereka telah datang bertanya Jati Wulung. Bawa orang-orang ini kepada mereka, berkata Jati. Wulung. Petugas di pasar itu termangu-mangu. Namun kemudian Jati Wulung mendesaknya, ikat tangan mereka. Ambil senjatanya dan serahkan mereka kepada Ki Demang. Petugas itu tidak mau berpikir lebih lama. Ia pun kemudian melakukan apa yang dikatakan oleh Jati Wulung. Dicarinya tali untuk mengikat tangan kedua orang itu. Sementara itu dengan tergesa-gesa Ki Demang dan para bebahu itu meloncat turun dari kuda mereka. Mengikat. Pada batang-batang perlu di pinggir jalan di dekat simpang empat. Kemudian dengan langkah panjang mereka memasuki lingkungan pasar yang nampak dibayangi oleh kebingungan dan kecemasan. Di mana kerma yang gila itu bertanya Ki Demang yang marah. Beberapa orang telah menunjuk ke arah harna perkelahian itu. Ketika Ki Demang kemudian mendekat, maka dilihatnya lima orang telah terikat. Ki Demang dan Ki Jagabaya saling berpandangan sejenak. Dengan nada berat Ki Demang berdesis, mereka berlima. Petugas di pasar itu mengangguk. Jawabnya, ya Ki Demang. Ki Kerma datang bersama empat orang kawannya. Siapa yang mengikat mereka bertanya Ki Demang. Petugas pasar dan beberapa orang telah berpaling. Tetapi mereka sudah tidak menemukan keempat orang yang telah menangkap Ki Kerma waras itu. Tadi mereka ada di sini, berkata petugas pasar itu. Di mana desak Ki Demang. Jati Wulung, Sambi Wulung, Gandar dan Risang memang sudah meninggalkan mereka. Namun sejenak kemudian empat orang berkuda telah menyebak orang-orang itu. Dengan lantang Risang lah yang diminta oleh. Ketiga orang mengawaninya untuk berkata, Hukumlah mereka, Ki Demang. Jika kemudian mereka mendendam, maka kami akan datang lagi untuk membuat perhitungan. Mungkin kami pada kesempatan lain akan membunuh mereka bersama anak cucu mereka. Tumpas tapis tanpa bekas. Tetapi titik. Ki Demang tidak sempat menyelesaikan kata-katanya karena keempat orang berkuda itu telah menggerakkan kendali kudanya dan beranjak dari tempatnya. Selamat tinggal Ki Demang, teriak Risang sambil memacu kudanya meninggalkan tempat itu. Ki Demang termangu-mangu. Demikian pula dengan Ki Jagabaya. Orang-orang aneh, desis Ki Demang. Lalu ia pun bertanya kepada petugas pasar itu, apa yang telah terjadi? Petugas pasar itulah yang kemudian bercerita tentang empat orang penunggang kuda itu. Sejak kedatangan Kermawaras bersama kawan-kawannya, tentang makanan yang tumpah, melinjau yang diinjak-injak dan telur sekeranjang yang lumat, sehingga mereka terikat tangan dan kakinya. Ki Demang mengangguk-angguk. Kepada Ki Jagabaya ia berkata, orang-orang aneh. Kenapa mereka justru pergi ketika kita datang? Ki Jagabaya menggeleng. Namun ia berdesis, entahlah. Agaknya mereka orang-orang yang memang berilmu tinggi dan juga rendah hati, sehingga mereka tidak memerlukan ucapan terima kasih dan puji-pujian yang lain. Ki Demang mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berpaling kepada Ki Kermawaras. Wajahnya menjadi merah oleh kemarahan yang membakar jantung. Sementara itu jati wulung, sambi wulung, gandar dan risang telah menjadi semakin jauh. Seperti perjalanan sebelumnya, risang berada di paling depan, sementara jati wulung, sambi wulung dan gandar ada di belakangnya. Pada dasarnya bekal risang cukup memadai dibandingkan dengan Puguh, berkata jati wulung, tetapi Puguh nampak lebih dewasa menghadapi persoalan-persoalan. Ia lebih berpengalaman dan nampaknya perasaannya lebih mengendap pula. Padahal umur mereka terpaut beberapa lama justru risang lebih tua, meskipun hanya sekitar setahun. Agaknya hal itu dapat dimengerti, berkata gandar, Puguh mendapat lebih banyak kesempatan dari risang. Sementara ini risang masih sangat terbatas geraknya. Memang sulit untuk menjaga anak-anak muda seperti risang dan Puguh. Kita tentu tidak akan dapat melepaskan risang sebagaimana melepaskan Puguh. Kali ini saja, rasa-rasanya kita tidak dapat membiarkan risang bertemakpur tanpa pengawasan. Sementara itu Puguh hanya diserahkan kepada orang-orang yang tentu tidak akan dapat banyak berbuat dengan banyak memberikan tuntunan, sehingga Puguh lah yang harus lebih banyak mengambil sikap, berkata jati wulung. Ya, agaknya kedua orang yang mengaku orang tua Puguh tidak akan menyesali seandainya Puguh itu hilang ditelan oleh liarnya dunia olahkan huragan. Katakan Puguh mati di Song Lawa, maka kedua orang yang mengaku orang tuanya itu tidak akan menyesalinya. Mungkin yang mereka sesali adalah karena mereka tidak akan dapat lagi memperayat anak itu untuk menguasai orang-orang tanah perdikan Sembojan, berkata Sambi Wulung. Agaknya memang demikian, berkata Gandar. Tetapi sudah tentu bahwa ia tidak akan mungkin melepaskan risang untuk mendapatkan pengalaman sebebas Puguh. Adalah di luar perhitungan jati wulung dan Sambi Wulung, bahwa mendekati tanah perdikan Sembojan, di lareng bukit-bukit kecil yang memanjang, di bawah rimbunya pepohonan, terdapat sekelompok orang yang sedang duduk di bawah bayangan dedaunan di saat matahari miring kebarat. Orang-orang itu pun bagaikan terbangun dari mimpi mereka yang buruk selama mereka duduk terkantuk-kantuk. Yang mula-mula bangkit berdiri adalah orang yang paling disegani di antara mereka, karena orang itu adalah pemimpin dari sekelompok orang-orang yang terkantuk-kantuk itu. Bukan kebiasaan kita untuk merampas milik orang lain, berkata orang itu, tetapi dalam keadaan seperti ini, maka kuda-kuda itu sangat berarti buat kita. Mungkin mereka juga membawa barang-barang berharga yang akan dapat membantu kita untuk beberapa saat sebelum kita bertemu dengan kiranggagupita dan warsi yang seakan-akan telah hilang begitu saja. Apa yang akan kita lakukan Kisumbaga? Bertanya seseorang. Ada berapa orang yang bersama kita sekarang bertanya Kisumbaga? Tujuh orang, jawab kawannya. Jadi sembilan orang bersama kita bertanya Kisumbaga. Tujuh orang bersama kita berdua, jawab orang itu. Kau memang dungu. Cik demikian berarti lima orang. Yang bersama kita sekarang, geram Kisumbaga. Bukankah itu sudah cukup bertanya pengikutnya itu? Kumpulkan mereka, berkata Kisumbaga itu. Sejenak kemudian, tujuh orang telah berkumpul termasuk Kisumbaga. Sementara itu empat ekor kuda semakin lama menjadi semakin dekat. Kita memerlukan kuda, berkata Kisumbaga, sekarang ada orang yang mengirimkan kuda bagi kita. Jangan lewatkan. Bahkan mungkin selain kuda, mereka dapat memberikan sumbangan bagi perjuangan kita yang panjang. Tetapi siapakah mereka bertanya salah seorang pengikutnya? Siapapun mereka. Nampaknya mereka sedang menuju ke Sembojan. Mudah-mudahan mereka orang-orang Sembojan. Mungkin seorang saudagar, atau siapapun juga, berkata Kisumbaga. Lalu, bukankah tujuan kita duduk-duduk di sini juga melihat-lihat barangkali ada sesuatu yang berarti bagi kita? Nah, yang pasti, kuda-kuda itu akan sangat berarti. Ketujuh orang itu pun kemudian telah mulai bergerak turun. Mereka tidak mau kehilangan empat ekor kuda. Karena itu, maka tiga orang di antara mereka telah menyusuri lereng bukit itu. Mereka harus turun di jalan di belakang keempat ekor kuda itu, sehingga kuda-kuda itu tidak akan dapat berlari ke arah yang berlawanan. Jati Wulung, Sambi Wulung, Gandar dan Risang terlambat melihat orang-orang yang berada di lereng, di antara pepohonan dan batang perdu. Ketika mereka melihat beberapa orang berlari-larian menuruni lereng, maka mereka pun segera menarik ke kang kuda mereka. Dengan cepat Gandar bergeser ke samping Risang yang ada di paling depan. Memang ada niat Gandar untuk menghindar saja, karena di antara mereka ada Risang. Tetapi ketika Gandar berpaling ke arah Jati Wulung dan Sambi Wulung, maka ia pun melihat tiga orang yang lain yang sedang turun pula dari lereng. Karena itu, maka memang tidak ada kesempatan lain. Sisi lain dari jalan yang mereka lalui adalah lereng yang rendah, kemudian sebuah sungai kecil yang mengalir menelusuri seurut jalan yang mereka lalui itu. Di seberang sungai kecil itu terdapat sawah yang terhampar. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Jika orang-orang berniat buruk, maka mereka akan terpaksa membenturkan kemampuan mereka. Siapakah mereka bertanya Risang? Gandarlah yang menjawab, aku tidak tahu. Jati Wulung dan Sambi Wulung juga belum pernah mengenal orang yang berdiri di tengah jalan itu. Di dalam perang yang terjadi antara Sembojan dengan orang-orang dari balik bukit, keduanya tidak bertemu dengan Kisumbaga. Maaf Kisanak, berkata Kisumbaga, jika Kisanak tidak berkeberatan, apakah kami boleh mengetahui Kisanak ini akan pergi kemana? Gandar termangu-mangu. Tetapi ia terpanjang kepada pernyataan di saat mereka berangkat dari Padepokan. Karena itu, hampir di luar kesadarannya ia menjawab, kami akan pergi ke Pajang. Ke Pajang Kisumbaga termangu-mangu. Namun kemudian katanya, memang ada jalan ke Pajang lewat tanah Perdikan Sembojan. Tetapi Kisanak dari mana? Gandar memang agak bingung. Namun kemudian jawabnya, kami memang orang-orang Pajang. Kami akan kembali dari perjalanan panjang. Dari mana bertanya Kisumbaga? Akhirnya Gandar menjawab asal saja kami adalah pedagang keliling. Pedagang keliling ulang Kisumbaga, apa saja yang kalian bawa sehingga kalian harus pergi berempat? Apakah kalian pedagang-pedagang emas intan, atau pusaka-pusaka dan wasi aji atau apa? Gandar memang menjadi semakin bingung. Namun kemudian ia masih saja asal menjawab, batu-batu bertuah. Batu akek dan sebangsanya. Sayang, dagangan kami sudah habis dalam perjalanan kami. Sebenarnya kami memerlukan batu-batu berharga yang mungkin mempunyai tuah tertentu. Tetap pisah yang batu-batu berharga itu sudah habis. Namun bukankah dengan demikian uang sudah terkumpul di tanganmu bertanya Kisumbaga pula? Gandar yang tidak mengira akan mendapat pertanyaan itu tidak segera dapat menjawab. Ia harus berpikir sejenak, bagaimana ia harus menjawabnya. Namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, Kisanak, bukan kebiasaan kami menjual barang-barang kami untuk mendapat uang langsung. Kami meninggalkan barang-barang kami pada orang-orang yang membutuhkan, sementara uangnya dapat dibayar kemudian. Bahkan diangsur sedikit demi sedikit. Kau memang baik hati Kisanak, jawab Kisumbaga, Namun perjalananmu kali ini tentu sekaligus memungu tangsuran bagi barang-barangmu yang kau tinggalkan lebih dahulu, mungkin sepekan yang lalu atau sebulan yang lalu atau kapampun juga. Gandar menjadi jengkel karenanya. Namun sudah terbayang niat buruk dari orang-orang yang menghentikannya itu. Tidak hanya lima orang sebangsa kremawaras. Tetapi orang-orang ini nampaknya lebih garang dan memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dari kremawaras dan kawan-kawannya itu. Namun Gandar yang sebenarnya ingin menghindar karena ia bersama risang itu, tidak mendapat kesempatan. Lagi. Sehingga mau tidak mau, ia harus menghadapi orang-orang itu. Bahkan mungkin dengan kekerasan. Karena itu, maka Gandar tidak menjawab lagi pertanyaan orang itu. Bahkan ialah yang bertanya, Kisanak. Siapakah sebenarnya Kisanak? Kami belum sempat bertanya tentang Kisanak. Kami juga belum bertanya tentang kalian, jawab Kisumbaga. Bukankah kami sudah menyatakan diri, bahwa kami adalah pedagang keliling yang tinggal di pajang, jawab Gandar. Kau kira aku percaya kepada jawabmu itu Kisumbaga justru tertawa. Baiklah. Jika demikian tidak ada gunanya aku bertanya kepada kalian, karena kalian tentu akan menjawab asal saja. Tetapi meskipun demikian aku ingin juga bertanya tentang maksud kalian menghentikan kami di sini, berkata Gandar. Kisumbaga itu termangu-mangu sejenak. Bagaimanapun juga sebagai seorang perwira dari prajurit yang mapan di masa demik dan selanjutnya Jipang, Kisumbaga masih juga berpijak pada harga dirinya. Namun akhirnya ia pun berkata, Kisanak. Kami memerlukan kuda-kuda kalian. Karena itu serahkan kuda-kuda kalian kepada kami. Gandar mengerutkan keningnya, sementara seorang pengikutnya berdesis di belakang Kisumbaga, sekaligus uangnya. Tetapi Kisumbaga ragu-ragu, sehingga ternyata akhirnya tetap tidak terucapkan. Gandar yang sudah mengira itu pun kemudian menjawab, Kisanak. Kuda-kuda kami adalah milik kami yang paling berharga. Karena dengan kuda-kuda kami, kami mencari nafkah. Kami yang setiap kali harus menempuh perjalanan panjang, tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa kuda-kuda kami. Karena itu, maka sudah barang tentu kami tidak akan menyerahkannya. Kisanak berkata Kisumbaga, apakah harga kuda-kuda kalian itu lebih tinggi dari nilai nyawa kalian? Meskipun kalian memiliki kuda berapapun banyaknya, tetapi tanpa nyawa kalian, maka kuda-kuda itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Karena itu, serahkan kuda-kuda kalian, sehingga nyawa kalian selamat. Maaf Kisanak, jawab Gandar, kami tidak dapat melakukannya. Kami akan mempertahankan milik kami. Nah, tingkah laku kalian merupakan jawaban, kenapa kami harus pergi berempat. Kisumbaga mengangguk-angguk. Katanya, aku sudah mengira. Kalian tentu akan mempertahankan kuda-kuda kalian. Karena kuda-kuda kalian itu mempunyai arti yang sangat penting bagi kalian dan keluarga kalian. Tetapi tidak lebih penting dari nyawa kalian. Meskipun demikian, apa boleh buat. Kami harus memaksa kalian. Jika dalam hal ini satu atau dua atau bahkan semuanya di antara kalian mengalami nasib yang paling pahit, bukankah salah kami, karena kami telah menyatakan niat kami dengan care yang baik. Tetapi kalian telah memaksa kami untuk mempergunakan kekerasan. Dongeng yang lucu, jawab Gandar, barangkali akan dapat membuat anak-anak gembira mendengarnya menjelang tidur, bahwa tanggung jawab dari benturan yang terjadi antara perampok dan orang-orang yang dirampok adalah justru pada mereka yang dirampok. Kami bukan perampok, teriaki sumbaga. Lalu siapakah kalian, bertanya Gandar, menghentikan orang-orang berkuda, merampas kudanya dengan kekerasan. Apakah namanya jika bukan perampok? Penyamun atau apa? Wajah kisumbaga menjadi merah. Tetapi ia tidak dapat mengelak. Ia memang akan merampok kuda-kuda itu. Memang tidak ada nama lain yang pantas diberikan kepadanya dan para pengikutnya. Selain perampok atau penyamun. Apalagi ketika seorang yang lain, Jati Wulung, berkata, daerah ini memang menjadi tidak aman setelah terjadi perang yang cukup besar antara pemengku jabatan kepala tanah Perdikan Sembojan melawan warsi yang membawa pengikut dan pendukungnya masing-masing. Nampaknya memang satu perebutan hak atas tanah ini, namun sebenarnya tidak lebih dari usaha merampok secara besar-besaran yang dilakukan oleh bekas prajurit Jipang yang bernama Kirangga Gupita dan Warsi sebagai salah seorang pewaris gerombolan kalamerta yang terkenal itu. Cukup, Geram Ki Sumbaga, Kau telah menghina kami. Kau hubungkan kami dengan usaha perampokan besar-besaran itu. Jati Wulung mengerutkan keninya. Sementara Sambi Wulung lah yang bertanya, Apakah kalian bukan sisa-sisa? Dari pengikut Kirangga yang menurut pendengaran kami dapat dikalahkan oleh para pengawal tanah Perdikan itu? Serahkan kuda-kuda kalian, Ki Sumbaga berteriak lebih keras, Aku tidak peduli apa yang kalian katakan. Gandar, Jati Wulung dan Sambi Wulung termangu-mangu sejenak. Hamir di luar sadarnya Gandar berpaling ke arah Risang. Ternyata Risang sedang memperhatikan Ki Sumbaga dengan saksama. Nampaknya anak muda itu secara naluriah dapat memberdakan antara orang yang menghentikannya saat itu dengan kerma waras dan kawan-kawannya. Sehingga karena itu, Maka Risang pun nampaknya tidak mau bertindak dengan tergesa-gesa. Dalam pada itu, Karena orang-orang berkuda itu tidak segera menjawab, Maka Ki Sumbaga telah membentak sekali lagi, Cepat. Turun dari kuda-kuda kalian dan tinggalkan kuda itu di situ. Gandar tidak melihat kemungkinan lain daripada bertempur. Karena itu, Maka ia pun kemudian memberi isyarat kepada Jati Wulung dan Sambi Wulung untuk turun dari kuda-kuda mereka. Risanglah yang menjadi termangu-mangu. Dengan tegang ia bertanya kepada Gandar, Kenapa kita turun? Di jalan yang tidak terlalu luas ini, Lebih baik kita bertempur di atas kaki kita sendiri, Karena kita akan dapat lebih menguasai kaki kita daripada kaki-kaki kuda, Jawab Gandar. Ki Sumbaga yang bertanya-tanya melihat sikap orang-orang yang turun dari kudanya karena takut mendengar ancamannya. Tetapi mereka justru akan mempersiapkan diri untuk bertempur. Karena itu, Maka ia pun telah mengumpat. Kemudian sambil berteriak ia telah memberikan aba-aba kepada orang-orangnya untuk bersiap. Dalam pada itu, Keempat orang berkuda itu telah mengikat kuda mereka pada batang-batang perdu yang tumbuh di pinggir jalan itu di arah lereng bukit. Kemudian berempat mereka bersiap menghadapi segala kemungkinan. Risang sempat melihat ke lereng yang tidak cukup dalam. Namun di bawahnya terdapat sebuah sungai kecil berbatu-batu. Jika mereka bertempur di atas punggung kuda, Memang ada kemungkinan kudanya tergelincir dan terguling masuk ke dalam sungai itu. Meskipun tidak dalam, Namun akibatnya akan dapat menjadi gawat. Namun sebenarnya lah Risang menganggap orang-orang itu tidak sebagaimana yang pernah dihadapi di pasar yang ramai itu. Orang-orang yang menghentikan perjalanannya itu nampaknya memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Sehingga karena itu maka Risang pun menjadi lebih berhati-hati. Ketiga orang yang mengawaninya itu memang agak mencemaskan keadaan Risang. Namun setidak-tidaknya Risang akan dapat melindungi dirinya sendiri untuk sementara. Dengan demikian maka Jati Wulung, sambil Wulung dan Gandar itu harus berusaha secepatnya mengurangi jumlah lawan-lawan mereka. Dalam pada itu, melihat sikap keempat orang berkuda itu Kisumbaga menjadi semakin marah. Tetapi ia tidak dapat menakut-nakuti orang-orang itu dengan menyebut dirinya seorang bekas perwira Jepang. Sejenak kemudian, maka Kisumbaga pun telah memberikan aba-aba kepada orang-orangnya untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tujuh orang yang terbagi menjadi dua, menghadapi empat orang. Kisumbaga bersama tiga orang pengikutnya menghadapi keempat orang itu dari satu sisi, sedangkan tiga orang yang lain menjaga agar keempat orang itu tidak melarikan diri dan karena itu menghadapinya dari sisi yang lain. Di sebelah jalan itu adalah lereng pebukitan, sementara sebelah yang lain adalah lereng yang meskipun tidak begitu dalam, tetapi di bawahnya terdapat sungai kecil yang berbatu-batu. Sejenak kemudian, kedua belah pihak telah bersiap. Gandar dan Risang menghadap ke arah tiga orang lawan, sementara Jati Wulung dan Sambi Wulung reneng hadapi empat orang lawan. Ketika sekali lagi Kisumbaga meneriakan aba-aba, maka tiba-tiba saja Jati Wulung tertawa. Katanya, bagaimanapun juga kau menyamarkan dirimu, namun kau tidak dapat menyembunyikan kebiasaanmu meneriakan aba-aba. Apa maksudmu bertanya Kisumbaga? Kau tentu seorang perwira prajurit. Menurut, pengenalanku atas kebiasaan dan bunyi aba-abamu, maka kau tentu seorang perwira prajurit Jipang, berkata Jati Wulung. Persetan, jangan mengigau, geram Kisumbaga, aku tidak pernah melihat seorang prajurit pun. Apalagi karena kau mengaku tidak pernah melihat seorang prajurit pun. Kau tentu berbohong. Kau tentu bekas prajurit dan bahkan perwira dari jajaran ke prajuritan Jipang, sebagaimana pemimpin pasukan yang pernah menyerang tanah perdikan ini menurut pendengaranku. Bukan hanya satu kali. Tetapi beberapa kali, jawab Jati Wulung. Omong kosong, teriaki Sumbaga. Namun kemudian katanya, siapapun kau, dan siapapun nau, itu tidak penting, serahkan kuda-kuda itu. Cepat. Tetapi Gandarlah yang menjawab, sudah aku katakan. Kami memerlukan kuda-kuda kami. Kisumbaga tidak menunda lagi. Perintahnya telah jatuh. Mereka segera mulai menyerang. Gandar dengan cepat berusaha menarik perhatian dua orang di antara lawan-lawannya, sementara seorang yang lain telah bertempur melawan Risang. Tidak sebagaimana mereka bertempur melawan Kermawaras. Maka sejak mereka mulai membenturkan kekerasan, maka mereka telah mempergunakan senjata mereka. Gandar memang agak berdebar-debar melihat lawan Risang itu ternyata menggenggam tombak pendek di tangannya. Senjata yang tidak dipergunakan oleh Risang. Namun untunglah bahwa dalam latihan-latihan, Risang sudah dibiasakan untuk bertempur melawan segala macam senjata. Tetapi kali ini ia tidak sedang berlatih. Lawannya tidak akan menahan diri jika ujung tombaknya akan menyentuh kulit anak itu, berkata Gandar di dalam hatinya. Namun ia percaya bahwa bekal yang dibawa oleh Risang cukup memadai. Gandar sendiri harus bertempur melawan dua orang prajurit. Namun dengan kemampuannya yang tinggi, maka Gandar pun merasa bahwa ia akan mampu mempertahankan dirinya. Dalam pada itu, Jati Wulung dan Sambi Wulung telah bertempur pula melawan keempat orang lawan mereka, termasuk Kisumbaga. Dengan tangkasnya keduanya berloncatan menghindar dan kemudian menyerang lawan-lawan mereka. Namun beberapa saat kemudian, Jati Wulung telah merasakan tekanan yang sangat berat. Kisumbaga ternyata seorang yang memiliki ilmu yang tinggi pula. Sedangkan Sambi Wulung yang bertempur melawan dua orang pengikut Kisumbaga, masih juga sempat bernafas. Keduanya memang bekas prajurit Jipang. Mereka mampu bekerja bersama dengan baik. Tetapi Sambi Wulung adalah seorang yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Dalam pada itu, ternyata Risang mampu mengimbangi kemampuan dan kekuatan lawannya yang bersenjata tombak pendek itu. Dengan tangkasnya anak muda itu berloncatan sambil memutar pedangnya. Sekali-sekali Risang memang harus meloncat menjauh jika ujung tombak itu hampir menggapai dadanya. Namun kemudian ia pun telah menyerang sambil mengibaskan pedangnya, menepis ujung tombak lawannya itu. Ternyata bahwa setelah mereka terlibat dalam pertempuran yang semakin sengit, orang-orang yang mencegat Risang dan ketiga orang yang menempuh perjalanan bersamanya itu tidak dapat mempertahankan kedudukan mereka. Mereka bertempur berputaran, dan saling menyesuaikan diri. Dengan demikian maka Risang pun telah bergeser menjauh. Sementara justru telah mulai bertempur di batas kaki bukit. Namun ternyata bahwa Gandhar memang seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Dengan garangnya ia telah membuat kedua lawannya setiap kali justru terdesak. Bahkan keduanya seakan-akan telah kehilangan kesempatan untuk menyerang. Ki Sumbaga terkejut ketika dengan tiba-tiba saja ia melihat seorang di antara pengikutnya yang bertempur melawan Gandhar telah terlempar jatuh. Bukan pedang Gandhar yang mengenai dadanya, namun pada saat orang itu berusaha menangkis serangan pedang Gandhar, Gandhar teiah menyerangnya dengan kakinya yang terjulur lurus menyamping. Orang itu terlempar dan jatuh pada punggungnya. Sekali ia terguling. Dalam keadaan kalut orang itu telah melenting dan mencoba untuk bangkit. Namun kakinya justru telah tergelincir sehingga orang itu telah terguling di lereng yang tidak begitu dalam. Tetapi tubuhnya telah membentur sebuah batu yang besar di dasar sungai kecil itu. Terdengar orang itu mengaduh. Namun orang itu ternyata tidak menyerah. Dengan susah payah ia telah merangkak naik. Tangannya menggapai-gapai rumputan dan pohon-pohon perdu untuk pepegangan. Orang itu memang dapat mencapai bibir jurang yang rendah itu. Tetapi nafasnya yang bekejaran lewat hidungnya seakan-akan justru teiah berputus. Karena itu, maka demikian ia mencoba untuk berdiri, maka ia pun telah terhuyung-huyung sesaat. Adalah malang baginya. Sekali lagi ia tergelincir dan sekali lagi ia terguling jatuh ke bawah. Orang itu tidak pingsan. Tetapi ternyata ia sudah tidak mampu lagi merayap ke atas. Tubuhnya tidak lagi terangkat. Apalagi tulang belakangnya memang serasa telah patah. Kisumbaga melihat keadaan itu. Ia pun telah menggeram marah. Karena itu, maka ia pun telah melepaskan jati wulung dan berlari menghadapi Gandhar sambil berkata kepada lawan Gandhar yang tersisa, Minggir bertempurlah bersama orang itu. Lawan Gandhar itu termangu-mangu. Namun ia pun segera menyadari bahwa ia harus bertempur bersama kawannya melawan orang yang telah ditinggalkan oleh Kisumbaga itu. Dengan demikian maka Gandhar telah berganti lawan. Ia harus bertempur melawan Kisumbaga. Sementara jati wulung dan sambi wulung masing-masing masih harus bertempur melawan dua orang. Gandhar memang menjadi berdebar-debar. Bukan karena ia merasa gentar menghadapi lawannya itu. Tetapi ia memang merasa cemas bahwa ia akan kehilangan kesempatan untuk mengawasi risang yang bertempur melawan seorang yang menurut penilaian Gandhar, tentu bekas seorang prajurib. Jati wulung dan sambi wulung ternyata mempunyai perasaan yang sama. Karena itu, maka merekap pun segera mengerahkan kemampuan mereka. Namun masih terbatas pada kemampuan wajar mereka. Keduanya tidak ingin dikenali karena ciri-ciri ilmunya. Karena itu, maka jika tidak terpaksa sekali, mereka tidak akan memergunakan kekuatan ilmu mereka yang melampaui kewajaran. Namun ternyata bahwa jati wulung dan sambi wulung benar-benar tangkas. Dengan pedang di tangan mereka telah mampu mendesak lawan-lawan mereka. Meskipun sekali-sekali keduanya harus berloncatan surut pada saat-saat yang gawat, karena kedua lawannya menyerang berbareng dari sisi yang berbeda, sementara kedudukan mereka sendiri kurang menguntungkan. Di lingkaran pertempuran yang lain, Risang dengan tegar bertempur melawan seorang lawan yang memang bekas seorang prajurit. Prajurit yang mengalami tempahan yang keras. Apalagi prajurit Jipang di bawah pemerintahan Adipati Jipang yang bergelar area penangsang yang keras dan agak cepat terbakar oleh kemarahannya menghadapi persoalan-persoalan yang apalagi menyinggung harga dirinya. Namun Risang pun pernah mengalami tempahan yang keras pula justru melampaui seorang prajurit, karena secara khusus Risang dituntun oleh lebih dari seorang guru. Tetapi bagaimanapun juga, pengalaman seseorang ikut serta menentukan ketangkasan mengambil sikap pada saat-saat tertentu. Karena itu, kadang-kadang Risang memang menjadi bingung menghadapi gerak senjata lawannya. Meskipun demikian Risang masih tetap menunjukkan perlawanan yang tangguh. Ia selalu ingat pesan gandar. Bahwa ia tidak boleh kehilangan akal. Karena itu, pada keadaan yang terasa sulit, ia tidak mau membiarkan dirinya hanya tenggelam di dalamnya. Ia selalu berusaha untuk keluar dari kesulitan itu dengan loncatan-loncatan panjang agar mendapat kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Ternyata dengan demikian Risang memerlukan arna yang cukup luas, sehingga seakan-akan ia telah terpisah dari lingkaran-lingkaran pertempuran yang lain. Lawannya yang memiliki pengalaman yang luas itu, agaknya berusaha untuk mendesak Risang menepi. Lawannya ingin mengurung Risang di tepi jurang yang tidak terlalu dalam itu. Namun dengan demikian, Risang akan berada dalam bahaya. Jika ia tergelincir, maka lawannya akan dengan mudah melontarkan tombak pendeknya pada saat-saat ia tidak mungkin menghindar. Atau menyusulnya terjun turun ke tepi sungai kecil itu untuk menghunjamkan tombaknya di saat Risang belum mapan karena tergelincir jatuh. Namun agaknya Risang menyadari maksud lawannya. Karena itu, maka ia menjadi sangat berhati-hati, ia tidak mau tergelincir jatuh ke dalam jurang yang meskipun tidak dalam itu. Karena itu, maka selain mempertahankan diri dari serangan ujung tombak lawannya yang seakan-akan berputaran di sekililing tubuhnya itu, Risang juga berusaha untuk menembus usaha lawannya yang mendesak ke bibir jurang. Beberapa saat Risang harus berjuang. Namun dengan kecepatan gerak yang menghentak, Risang sempat menyerang lawannya dengan menjulurkan pedangnya lurus. Ke arah dada demikian ia berhasil menangkis serangan ujung tombak lawannya yang mengarah ke lambungnya. Demikian cepatnya serangan itu sehingga lawannya tidak mempunyai care lain untuk menghindarinya selain meloncat surut. Kesempatan itu telah dipergunakan oleh Risang sebaik-baiknya. Sekali lagi ia meloncat memburu. Ketika lawannya menahan serangannya dengan menjulurkan ujung tombak pendeknya, Risang sempat melibat tombak itu dengan pedangnya dan memutarnya, kemudian mengibaskannya menyamping. Demikian ujung tombak itu berkisar dari sasaran, maka Risang sekali lagi telah meloncat menyerang. Lawannya harus menghindar sekali lagi. Sambil mengumpat ia meloncat surut beberapa langkah sekaligus. Namun dengan demikian ia telah kehilangan kesempatan untuk mengurung Risang di bibir jurang, karena Risang telah meloncat justru keseberang. Dengan demikian, maka pertempuran selanjutnya terjadi di kaki lereng pebukitan. Sekali-sekali Risang harus naik beberapa langkah ke lereng. Namun kemudian meloncat lagi turun dan bergeser ke jalan. Namun ia berusaha untuk tidak terdorong ke tepi jurang. Bahkan sebagaimana dilakukan oleh lawannya, maka ia pun telah berusaha untuk mengurung lawannya meskipun setiap kali usaha itu harus dilepaskannya. Jika sekilas-sekilas gandar sempat melihat anak itu, maka hatinya memang menjadi tenang. Ternyata bahwa Risang akan mampu mempertahankan dirinya. Setidak-tidaknya untuk sementara, karena gandar mengharapkan. Jati Wulung dan Sambi Wulung akan segera menyelesaikan pertempuran itu. Jati Wulung dan Sambi Wulung memang tidak melepaskan ciri ilmunya yang tinggi. Ia masih berusaha untuk mengatasi lawan-lawannya dengan ketangkasannya. Ternyata bahwa tingkat kemampuannya yang tinggi dalam melahkan duragan, telah membuat kedua lawannya menjadi kebingungan. Pedang kedua orang itu berputaran semakin cepat. Menyambar-nyambar. Sekali-sekali bergulung-gulung melibat lawannya yang seorang. Namun tiba-tiba pedang itu terjulur lurus ke arah lawannya yang lain. Ketika lawannya yang lain sempat menghindar, maka sebelum lawannya yang pertama meloncat menyerangnya, justru merekalah yang datang menyerang lebih dahulu. Sebenarnya lah bahwa lawan-lawan Jati Wulung dan Sambi Wulung telah mengalami kesulitan. Namun mereka masih tetap bertahan. Lawan Jati Wulung bahkan bagaikan membabi buta. Keduanya menjadi sangat marah, bahwa mereka telah terdesak oleh lawannya yang hanya seorang itu. Dengan mengerahkan kemampuannya, maka kedua orang itu berusaha untuk memecah perhatian Jati Wulung. Keduanya berusaha menyerang dan menghindar dalam kecepatan yang sangat tinggi. Namun Jati Wulung lah yang telah membuat keduanya menjadi kebingungan, karena kadang-kadang keduanya justru hampir berbenturan. Sementara itu lawan Sambi Wulung telah mempergunakan carry yang lain. Mereka berusaha melibat Sambi Wulung dalam pertempuran jarak pendek. Keduanya berdiri di sebelah menyebelah. Namun ujung-ujung senjata mereka dengan cepat menikam bergantian. Tetapi seperti Jati Wulung, Sambi Wulung pun memiliki ketangkasan yang sangat tinggi, sehingga dengan demikian, maka lawan-lawannya lah yang setiap kali justru harus berloncatan menjauh. Dalam pada itu, Ki Sumbaga sempat memperhatikan keadaan orang-orangnya. Ia menyadari, bahwa ternyata orang-orang berkuda yang mengaku pedagang akik dan batu-batu berharga dari pajang itu memang memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu, maka ia halus segera menyelesaikan lawannya dan kemudian membantu orang-orangnya menyelesaikan orang-orang berkuda itu yang lain. Karena itu, maka Ki Sumbaga yang tidak mengenali lawannya itu telah mengetrapkan ilmunya. Gandar yang bertempur melawan Ki Sumbaga itu mulai merasakan perbedaan pada lawannya. Sekali-sekali jika terjadi benturan, terasa seakan-akan lawannya semakin lama menjadi semakin kuat, sehingga rasa-rasanya setiap kali kekuatan lawannya itu justru telah meningkat. Gandar segera menyadari, bahwa itu bukan satu kewajaran. Tentu ada sejenis ilmu yang telah mendukung sehingga kekuatan lawannya itu menjadi semakin besar. Bukan sekedar karena kekuatan cadangan yang dikerahkan meskipun sampai tuntas. Namun Gandar yang mengenal ilmu jenis itu mengerti, bahwa pengerahan tenaga akan dapat menimbulkan persoalan lain pada orang itu. Dengan ilmunya maka seakan-akan orang itu harus merangkap kekuatannya, sehingga ia akan menjadi lebih cepat kelelahan sehingga tenaga itu akan segera susut kembali. Tetapi dalam kesempatan tenaga itu berlipat, maka lawannya akan dapat lebih mudah ditundukannya. Gandar sendiri yakin bahwa ia akan dapat bertahan sampai saatnya kekuatan orang itu menyusut. Tetapi yang digelisahkannya adalah justru risang. Pengalaman lawannya yang luas, akan dapat ikut menentukan akhir dari pertempuran itu. Karena itu, maka Gandar telah berusaha untuk mengimbangi kekuatan lawan dengan kecepatan geraknya. Dengan dukungan ilmu yang ada di dalam dirinya, maka Gandar telah mempercepat tata geraknya. Tubuhnya yang besar itu seakan-akan menjadi tidak berbobot lagi. Kakinya yang kokoh itu telah melempar-lemparkan tubuhnya seakan-akan mengelilingi lawannya yang meningkatkan kekuatannya sampai pada tingkat di luar kemampuan orang yang manapun juga tanpa rangkapan ilmu. Namun kecepatan gerak Gandar ternyata telah menimbulkan kesulitan pada orang itu. Gandar berusaha untuk tidak mementurkan senjatanya, karena Gandar mencemaskan senjatanya itu akan dapat terlepas dari tangannya. Dalam sentuhan yang lunak sudah terasa tangannya bagaikan terkelupas kulitnya ketika ia mempertahankan senjatanya agar tidak terlepas. Tetapi pada suatu saat, ketika Gandar berusaha menghindari benturan pedang, maka ia menjadi lengah. Tiba-tiba saja kaki lawannya telah menghantam pundaknya. Ternyata kekuatan lawannya benar-benar mengagumkan. Gandar yang tinggi dan besar itu telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah. Namun ternyata Gandar memiliki daya tahan yang luar biasa. Dalam landasan ilmunya, maka dengan cepat Gandar bangkit berdiri dan dengan cepat pula memperbaiki keadaannya. Gandar menggeram menahan sakit. Tulangnya serasa menjadi retak. Sementara lawannya tertawa sambil berkata, jangan menyesal. Kau akan mati karena kau telah mempertahankan kuda-kudamu. Tetapi Gandar tidak mau kehilangan waktu. Ia memiliki kecepatan bergerak lebih tinggi dari lawannya. Karena itu, maka tiba-tiba saja tanpa menunggu lawannya selesai berbicara, Gandar telah menyerangnya. Lawannya terkejut. Ia tidak menyangka bahwa lawannya masih akan mampu menyerangnya demikian cepat seakan-akan tidak merasakan akibat sentuhan kakinya yang menjadi sangat kuat itu. Betapapun kuatnya, namun Kisumbaga bukannya menjadi kebal senjata. Ketika dengan cepat Gandar yang disangka belum mampu mengatasi rasa sakit itu menyerang seperti laju tatip di langit, maka ia berusaha untuk bergeser sambil membenturkan senjatanya menangkis serangan itu. Tetapi Gandar selalu menghindari benturan karena akibatnya akan dapat melemparkan senjatanya sendiri. Namun dengan cepat, Gandar telah merubah serangannya. Ia tidak lagi menjulurkan pedangnya. Tetapi sambil merendah ia menebas mendatar. Perubahan sikap Gandar itu benar-benar tidak teratasi. Karena itu, meskipun Kisumbaga berusaha mengelak, tetapi ujung pedang Gandar telah menggores di lengannya. Kisumbaga telah meloncat surut. Dengan geram ia mengumpat. Bahkan kemudian katanya, kau memang luar. Biasa Kisanak. Kau dapat mengetahui langkah-langkah yang aku ambil serta mampu mengatasinya. Bahkan kau telah dapat melukai lenganku. Namun dengan demikian akan berarti mempercepat kematianmu. Gandar berdiri tegak dengan pedang menyelang lidah danya. Ia sudah siap menghadapi apapun juga. Jika orang itu mengerahkan ilmunya yang lain, maka Gandar pun harus meningkatkan ilmunya pula. Jika perlu segala macam ilmu yang ada di dalam dirinya. Namun dalam pada itu, ia sempat melihat arna pertempuran yang lain. Jati Wulung dan Sambi Wulung masing-masing benar-benar telah menguasai kedua lawannya, sehingga keduanya seakan-akan hanya dapat berloncatan menghindar. Bahkan semakin lama semakin jauh. Sementara Sambi Wulung telah berhasil melukai kedua orang lawannya meskipun hanya dengan gorsan-gorsan kecil. Tetapi dalam pada itu, lawan Risang kadang-kadang mampu membuat Risang kebingungan. Lawannya yang mengetahui bahwa ia masih sangat muda dan belum berpengalaman sama sekali, maka ia mampu membuat tipuan-tipuan yang kadang-kadang membingungkan Risang. Namun setiap kali Risang mengalami kebingungan, maka ia pun telah meloncat surut mengambil jarak dan memperbaiki kedudukannya. Ternyata Kisumbaga pun melihat perkembangan pertempuran itu. Karena itu, maka betapapun ia mengerahkan ilmunya dan mampu mengalahkan lawannya, tetapi orang-orangnya tidak mempunyai harapan lagi. Apalagi ketika ia mengalami satu kenyataan, bukan ia yang dapat melukai lawannya, apalagi mengalahkannya. Tetapi justru lengannya lah yang telah dilukainya. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain baginya daripada menghindar. Jika ia memaksa untuk bertempur terus, maka akibatnya akan dapat justru menyulitkannya, sementara orang-orangnya masih berkeliaran di balik bukit, di goa-gowa dengan penuh kekecewaan. Bukan saja atas kegagalan yang pernah mereka alami, tetapi juga karena orang yang dianggap bertanggung jawab atas kegagalan itu telah hilang tanpa diketahui ujung pangkalnya lagi. Meskipun beberapa orang telah dikirim untuk mencarinya, namun Kirangga Gupita dan Warsi belum dapat mereka ketemukan. Dengan demikian, maka dengan perhitungan seorang prajurit, maka Kisumbaga pun telah bergeser beberapa tangkah, ia memang mulai lagi dengan serangan-serangannya. Namun kemudian terdengar isyarat dari mulutnya. Suitan yang nyaring. Isyarat itu cepat sampai ke telinga para pengikutnya. Mereka pun menganggap bahwa tidak ada kemungkinan lain yang dapat mereka lakukan selain melarikan diri. Seandainya Kisumbaga mampu mengimbangi dan bahkan mengalahkan lawannya, tetapi ia tentu memerlukan waktu lebih lama dari kedua orang di antara orang-orang berkuda itu untuk melumpuhkan keempat lawannya. Sementara seorang di antara pengikut Kisumbaga itu masih belum dapat menunjukkan satu kepastian. Karena itu, maka isyarat itu tidak perlu diulangi lagi. Kisumbaga dengan para pengikutnya, segera mengambil kesempatan untuk berlari memanjat lereng. Ketika Risang berusaha untuk mengejar lawannya, Gandar segera memanggilnya dengan bertepuk tangan, karena Gandar tidak ingin menyebut namanya sehingga dapat didengar orang lain. Meskipun hampir saja ia lupa dan berteriak memanggil. Risang memang berpaling ketika ia mendengar tepuk tangan. Kemudian dilihatnya Gandar memberikan isyarat agar Risang yang sudah mulai memanjat tebing itu kembali. Risang termangu-mangu sejenak. Sekali-sekali dipandanginya orang-orang yang berlari memanjat tebing dan yang kemudian menyusup di antara batang-batang perlu. Ketika kemudian Risang mendekati Gandar, maka ia pun bertanya, kenapa kita tidak mengejar? Kita tidak tahu, apakah yang ada di bukit itu. Mereka tentu bukan hanya tujuh orang itu saja. Mungkin ada orang lain yang dapat mereka panggil, sehingga kita justru akan mengalami kesulitan. Risang kemudian berpaling kepada Jati Wulung dan Sambi Wulung. Ternyata keduanya pun sama sekali tidak berniat untuk mengejar orang-orang yang melarikan diri itu. Sangat berbahaya, berkata Jati Wulung, dengan isyarat khusus mereka dapat memanggil orang yang lebih banyak lagi. Risang mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia berkata, seorang di antara mereka tergelincir ke dalam sungai itu. Mungkin kita akan mendapat keterangan dari mereka. Gandar mengangguk-angguk. Tetapi Jati Wulung dan Sambi Wulung justru nampak termangu-mangu. Namun kemudian Jati Wulung pun berkata kepada Gandar, tunggu di sini bersama Risang. Kami akan melihat orang itu. Sejenak kemudian, maka Jati Wulung dan Sambi Wulung pun telah turun ke sungai di bawah jurang yang rendah itu. Namun ternyata orang itu sudah tidak diketemukan lagi. Menilik bekasnya, orang itu sempat mempergunakan sisa-sisa kekuatannya untuk melarikan diri. Agaknya ia sadar jika ia tetap berada di tempat itu, sementara kawan-kawannya melarikan diri, maka ia akan dapat menjadi sasaran. Ia akan diperas untuk memberikan keterangan tentang dirinya dan kelompoknya. Maka demikian ia mendengar isyarat untuk menarik diri, maka dengan sisa tenaga yang ada padanya, maka ia pun telah meninggalkan tempatnya tertatih-tatih menelusuri sungai itu. Tetapi dikelaukan, ia telah berusaha memanjat naik dan merangkak di balik gerumbul-gerumbul yang rimbun. Perlahan-lahan orang itu telah bergeser semakin lama semakin jauh. Jati Wulung dan Sambi Wulung tidak berusaha untuk mengikuti jejak itu. Mereka tidak mau terlibat lebih jauh lagi dalam benturan kekerasan. Jati Wulung dan Sambi Wulung mengerti, bahwa orang-orang itu tentu sisa-sisa dari pengikut kirang Gagupita yang masih tetap berada di baik bukit dengan rencana mereka yang belum diketahui. Karena itu, maka kedua orang itu pun telah naik ke atas tanggul di pinggir jalan itu. Bagaimana dengan orang itu bertanya Risang ketika ia melihat Jati Wulung dan Sambi Wulung muncul dari jurang yang rendah itu? Orang itu sudah tidak ada lagi, jawab Jati Wulung. Agaknya ia sempat melarikan diri meskipun harus merangkak. Apakah kita tidak perlu mencarinya bertanya Risang? Jati Wulung menggeleng. Katanya, ibumu telah menjadi sangat rindu kepadamu. Kita jangan terlalu lama berada di perjalanan, apalagi melibatkan diri dalam persoalan-persoalan yang tidak perlu seperti ini. Kita sudah berhasil mengusir mereka. Aku kira itu sudah cukup. Risang menarik nafas dalam-dalam. Ketika Jati Wulung menyebut tentang ibunya, maka Risang tidak membantah lagi. Ia pun kemudian diiringi oleh ketiga orang yang menyertainya mendekati kudanya dan kemudian melepaskan talinya. Sejenak kemudian, ketupat orang itu telah berpacu melanjutkan perjalanan mereka. Kuda-kuda mereka pun telah berlari semakin cepat. Dari balik gerumbul-gerumbul yang lebat di lereng bukit, Ki Sumbaga melihat debu yang mengepul itu sambil mengumpat. Hampir di luar sadarnya ia berkata, tentu orang-orang Sembojan. Kenapa bertanya seorang pengikutnya? Hanya dengan orang-orang seperti itu sajalah Sembojan dapat mengalahkan kita, berkata Ki Sumbaga. Tetapi bukankah di Sembojan ada tiga orang tua yang sangat disegani berkata salah seorang pengikutnya? Mereka sudah terlalu tua, meskipun masih juga dapat mempengaruhi medan. Tetapi agaknya mereka sudah malas untuk langsung bertempur. Jawab Ki Sumbaga, tentu orang-orang inilah yang berada di antara pasukan Sembojan itu. Siapakah anak yang masih terlalu muda itu tiba-tiba saja salah seorang pengikutnya yang kebetulan bertempur melawan Risang itu bertanya. Ki Sumbaga merenung sejenak. Kemudian katanya seakan-akan kepada diri sendiri, jika benar orang-orang itu adalah orang-orang Sembojan, maka anak itu tentu anak perempuan pemengku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan yang bernama Risang itu. Jika benar ia Risang maka anak itulah yang harus dibunuh, agar anak warsi mendapatkan haknya sebagai anak laki-laki kedua dari Ki Wiradana. Ketika pajang sedang kemelut sekarang ini, maka adalah satu kesempatan untuk menguasai tanah perdikan ini karena pajang tidak akan dapat membantunya. Namun seorang pengikutnya berkata, tanpa kekuatan pajang pun kita tidak dapat merebutnya. Di saat kekuatan kita masih utuh. Ki Sumbaga, bekas seorang perwira prajurit Jipang itu mengangguk-angguk. Katanya, ya, selagi kita masih utuh, termasuk kirangga, warsi dan orang-orang kelamerta, kita tidak mampu mengalahkan tanah perdikan. Perhitungan kita telah dikoyak oleh ketajaman panggraita orang-orang Sembojan. Mereka tidak menunggu di seputar padukuhan induk dan bertahan di belakang dinding padukuhan, tetapi mereka justru datang menyongsong kita yang baru turun dari bukit dengan gelar yang utuh. Satu langkah yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Karena itu, maka kita lah yang telah dihancurkan. Sementara itu nafsu warsi yang bergejolak tanpa kendali sehingga kirangga tidak sempat memikirkan pasukannya. Namun akhirnya warsi itu pun dikalahkan, bahkan hampir mati sementara orang-orang kelamerta yang dikumpulkan dengan susah payah, seakan-akan telah disapu bersih sepeninggal kala sembung. Para pengikutnya mengangguk-angguk. Namun sementara itu mereka melihat seseorang merayap naik lereng bukit. Ternyata orang itu adalah orang yang dilemparkan gandar ke dalam jurang yang rendah itu. Ternyata ia mampu menolong dirinya sendiri, berkata Kisumaga. Kita harus menemukan kirangga, berkata salah seorang pengikutnya. Di padepokan-padepokannya yang terpencar, kirangga dan warsi tidak dapat diketemukan. Mungkin kedua orang itu telah disembunyikan oleh Kirandu Keling, sahut Kisumaga. Lalu katanya, seharusnya warsi berani melihat dirinya sendiri, ia tidak akan dapat mengalahkan iswari, istri tua Ki Wiradana. Sekitar 10 tahun yang lalu, perang tanding itu pernah terjadi. Khusus perang tanding. Sekarang hal itu terulang lagi. Meskipun didahului dengan satu pertempuran yang ikut menentukan. Seandainya pasukan kirangga menang, maka tentu tidak akan terjadi perang tanding itu. Kirangga dan para pengikut kalamerta tentu tidak akan menghormati paugeran perang tanding. Mereka tentu beramai-ramai mengeroyo iswari dan kemudian membunuhnya. Para pengikutnya mengangguk-angguk. Namun dalam goncangan-goncangan yang terjadi dalam pengembaraan. Mereka, maka harga diri mereka sebagai prajurit dari satu kadipatan yang kokoh dan besar memang menjadi semakin pudar. Kadang-kadang Kisumaga harus merenungi kembali apa saja yang pernah dilakukannya. Bahkan apa yang baru saja dilakukannya. Berusaha merampas beberapa ekor kuda, namun gagal. Sementara itu, bekas prajurit-prajurit yang berpangkat pahang rendah, tentu akan berbuat lebih buruk lagi dari yang dilakukan. Mereka tentu akan menyamun, merampok dan bahkan perbuatan-perbuatan yang lebih kasar lagi. Namun menurut penilaian Kisumaga, justru pada saat-saat Pajang mengalami kesulitan itulah, maka akan terbuka kesempatan yang paling baik. Tetapi ketika satu langkah telah diambil, mereka telah gagal. Sejenak kemudian, maka Kisumaga itu pun berkata, suruh orang yang tergelincir ke jurang itu kemari. Kita akan kembali ke balik bukit. Kisumaga pun telah melangkah naik ketika orang yang tergelincir itu mendekatinya. Kau masih beruntung, bahwa kau masih hidup, berkata Kisumaga. Aku sempat merayap menyingkir, berkata orang itu. Kisumaga tidak menyahut lagi. Tetapi ia pun kemudian melangkah terus diikuti oleh para pengikutnya. Beberapa orang masih berbekas darah di luka-luka mereka yang sudah pempat, setelah mereka menaburkan obat-obat seadanya yang mereka bawa. Sementara itu, Risang telah berpacu memasuki telatah tanah Perdikan Sembojen. Rasa-rasanya ia telah memasuki kembali rumah yang telah beberapa lama ditinggalkannya. Dengan gembira Risang berpacu di paling depan, melintasi jalan-jalan bulak yang panjang, padukuhan-padukuhan yang keheran melihatnya lewat dan tidak sempat menyapanya, kemudian mendekati pintu gerbang padukuhan induk. Dari kejauhan Risang telah melihat pintu gerbang itu. Kegembiraannya pun telah melonjak. Sementara warna langit pun telah menjadi kuning kemerahan. Alangkah segarnya udara di tanah Perdikan Sembojen, Risang hampir berteriak di atas punggung kudanya selagi ia masih berada di bulak panjang di muka pintu gerbang tanah Perdikan. Sejenak kemudian, Risang itu pun telah memasuki gerbang padukuhan induk tanah Perdikan Sembojen. Namun di gerbang itu sudah tidak lagi terpasang topeng-topeng kecil yang menakutkan, karena topeng-topeng itu justru telah dipindahkan ke bukit.